Lambang Naga Panji Naga Sakti Jilid 5. Bila mana bisa mengetahui siapakah mereka hal ini memang semakin bagus lagi katanya Osujan pula. Tetapi jikalau tak terpikir siapakah mereka itu, kita pun tidak usah terlalu terpengaruh oleh kata-kata kelima orang karibnya itu, yang seharusnya kita pikirkan adalah apakah maksud tujuan mereka dengan mengantarkan kartu undangan tersebut kepada kita. Mengundang Jiaya bersantap merupakan sebuah siasat memancing harimau turun gunung atau bukan. Mungkin juga mereka memancing kita untuk bersama-sama pergi bersantap di rumah makan tersebut, lalu mengambil kesempatan ini turun tangan. Ah ah ah! Cengli, cengli, teriak Foa Cheng Yan sambil menghantam meja sesudah mendengar perkataan tersebut. Tetapi, memandang situasi pada saat ini, Jiaya pun mau tak mau harus pergi, sambungnya Osujan lebih lanjut sambil tersenyum. Ahem! Perkataanmu memang tidak salah, Foa Cheng Yan mendehem perjamuan makan ini sekalipun harus naik ke atas gunung golok lembah minyak mendidih aku harus menghadirinya, aku harus mengenali siapakah sebenarnya kelima orang kawan karib kita itu. Betul. Betul. Pendapat Jiaya memang betul, perjamuan makan ini harus dihadiri walaupun apa yang bakal terjadi, kemungkinan sekali di dalam pertemuan kali ini kita berhadir mengetahui maksud hati mereka yang sebetulnya. Bila mana kita tinjau dari peristiwa yang terjadi berulang kali, aku merasa agaknya keluarga Liao memang terselimut oleh suatu teka-teki yang misterius. Dengan nama besar perusahaan Liong Wiep Yaukyo kita di daerah utara, tidak seharusnya kawan-kawan Liok Lin begitu ngotot untuk mencari gara-gara dengan kita. Sewaktu Jiaya menemui kelima orang kawan karib di rumah makan Yewit Chun nanti, lebih baik berusahalah bersabar diri dan mencari tahu dulu apa maksud tujuan mereka. Perlahanlah Foa Cheng Yan mengangguk, tidak salah. Sampai saat ini kita masih belum mengerti apakah sebabnya peristiwa aneh hujarnya perlahanlah. Jika aku sudah pergi ke rumah makan Yewit Chun, maka urusan di sini aku serahkan kepada Nyop Yauk Tau untuk menjaganya, jangan lupa selalu berwaspadat terhadap siasat musuh. Hamba akan berusaha dengan sekuat tenaga. Tetapi, kemungkinan sekali kepergian Jiaya ke rumah makan Yewit Chun tak dapat terhindar dari bentrokan-bentrokan kekerasan di dalam soal ini hamba akan mengucap dua persoakan untuk Jiaya dengar. Ehem, kau bicaralah. Jiaya harus berusaha keras untuk bersabar diri, kecuali pihak lawan mengerakkan senjata sehingga memaksa Jiaya mau tak mau harus turun tangan. Bila mana bisa kembali ke rumah penginapan hal ini jauh lebih bagus lagi, kita bisa bersama-sama mengatur siasat untuk menghadapi serangan-serangan musuh tangguh. Baik, aku akan berusaha keras untuk bersabar diri. Aku akan menyuruh Giok Leong pergi dulu ke dusun Yewit Chun dengan menyaruh tiba-tiba Nyop Sujan berbisik lirih semisalnya terjadi peristiwa yang ada di luar dugaan, Giok Leong bisa buru-buru pulang kemari memberi kabar dan semisalnya Jiaya terpaksa harus turun tangan, Giok Leong pun bisa membantu Jiaya di dalam perlawanannya menggundurkan pihak musuh. Baik si baik sahut Foa Cheng dan setelah termenung sebentar cuma, pengalaman dari Giok Leong belum banyak, aku takut belum apa-apa dia sudah diketahui jejaknya oleh orang lain. Oh, soal ini Jiaya boleh berlegah hati, asal aku sudah turun tangan menyaruhkan wajah Giok Leong, tanggung pihak musuh tak berakal mengetahui rahasianya. Aku rasa sejak kita tiba di sini, sekeliling rumah penginapan telah disebari metu-metu pihak lawan yang secara diam-diam mengawasi seluruh gerak-gerak kita. Tidak. Saat ini di sekeliling rumah penginapan ini memang kemungkinan sekali ada metu-metu yang lagi mengawasi gerak-gerak kita, tetapi maksud tujuan mereka adalah Kau Foa Jiaya. Asalkan Jiaya sudah berangkat setindak terlebih dahulu, perhatian mereka terhadap kami pun akan jauh berkurang, dengan meminjam kesempatan inilah Giok Leong akan berjalan keluar dan langsung menuju ke rumah makan Yewit Chun terlebih dulu, untuk suksesnya rencana ini setelah keluar dari rumah penginapan Jiaya tiada halangan untuk ngeloyor dan pesiar dulu keliling kota setelah itu baru berangkat menuju rumah makan Yewit Chun. Bagus. Kita kerjakan demikian saja. Menanti siang hari menjelang datang, Foa Cheng Yan dengan mengenakan jubah panjang dan di tangannya mencekal sebuah huncue perlahan-lahan berjalan keluar dari rumah penginapan. Sikapnya luas, paras mukanya tenang ketika tubuhnya telah tiba di luar rumah penginapan, sinar matanya perlahan-lahan menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu. Sedikit pun tidak salah, ia menemukan dua orang pemuda yang memakai pakaian ringkas buru-buru ngeloyor pergi. Diam-diam si orang tua ini tertawa dingin, lambat-lambat ia mulai melanjutkan perjalanannya ke depan. Saat setelah Foa Cheng Yan meninggalkan rumah penginapan itu, seorang lelaki kasar yang memakai topi terbuat dari kulit dengan di bawah janggutnya memelihara kumis pendek berjalan keluar dari rumah penginapan itu dengan langkah lebar. Lama sekali Foa Cheng Yan berpesiar keliling kota, setelah dirasanya waktu sudah cukup panjang ia baru putar halua berangkat menuju ke rumah makan Ye Uyichun. Ye Uyichun adalah sebuah rumah makan yang terbesar di kota Sisianjan, suasana sangat ramai dan setiap hari banyak pengunjung yang bersantap di sana. Pada beberapa tahun yang lalu pernah satu kali Foa Cheng Yan bersanta Os yang di rumah makan Ye Uyichun ini, seingatnya ruangan yang besar penuh dengan para tamu-tamu, suasana sangat ramai sekali. Tetapi keadaan dari rumah makan Ye Uyichun pada hari ini sama sekali berbeda dengan ingatannya tempo dulu. Tampaklah sebuah ruangan rumah makan yang besar dan luas, saat ini sunyi senyap, berpuluh-puluh buah meja semuanya kosong melompong tak kelihatan seorang tamu pun. Tujuh orang pelayan rumah makan dengan kepala memakai topi putih serapinggang terikat kain putih dengan sangat rapih berdiri di samping. Hal ini membuat Foa Huchong Piau Tau dari perusahaan Leong Wie Piau Kiyok mengerutkan alisnya rapat-rapat. Baru saja ia berjalan masuk ke dalam pintu, tampaklah seorang pelayan dengan langkah tergesa-gesa datang menyambut dan menghalangi perjalanan selanjutnya. Toa Yasrunya sambil menjura, ini hari rumah penginapan kami sudah diborong orang, maafkanlah orang lebih baik cari tempat lain saja. Belum sempat Foa Cheng yang memberi jawaban mendadak terdengarlah suara seseorang yang besar dan nyaring sudah berkumandang datang. Pelayan busuk, matamu sudah buta. Ayoh cepat menyingkir ke samping. Seorang lelaki kasar yang memakai baju singsat dengan kancing yang sangat banyak dan ikat pinggang berwarna putih, dengan langkah besar berjalan mendekat dan mendorong pelayan itu ke samping. Kau orang tua apakah Foa Jaya sapanya sambil menjura, Foa Cheng yang mengangguk, dari dalam. Sakunya ia mengambil keluar kartu undangan berwarna merah itu. Bila Manaloohu tidak salah melihat, seharusnya rumah makan ini bukan katanya. Ah ah ah. Benar, benar. Tidak salah serulah lelaki tersebut sambil memandang sekejap ke arah kartu undangan berwarna merah itu. Pelayan ini ada Matu, tidak mengenal Gunung Taisan, harap kau orang tua jangan merasa tersinggung dengan kejadian ini. Mari, mari silahkan masuk. Hehehehe, kawan adalah. Hamba tidak lebih cuma seorang pesuruh saja, majikan kami serta beberapa orang kawan sejak semula sudah menanti di atas loteng sambung lelaki itu dengan cepat. Sinar Matu Foa Cheng dan perlahan-lahan menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu sewaktu tidak melihat Ligio Kliong ada di sana, dalam hati diam-diam pikirnya. Mungkin sekali bocah itu sudah menggabungkan diri di sekeliling tempat ini ujarnya kemudian harap saudara membawa jalan buat diriku. Lelaki kasar itu mengia, kemudian putar badan dan berjalan masuk ke ruangan. Foa Cheng dan perlahan-lahan membuntuti dari belakang, sembari berjalan matanya mengawasi keadaan di sekeliling ruangan-ruangan rumah makan itu dengan teliti. Hal ini memaksa lelaki tersebut tak data berjalan terlalu cepat. Setelah naik ke loteng tingkat kedua, tampaklah ruangan tersebut pun kosong, kursi meja sebagian besar. Sudah disinkirkan sehingga ruangan loteng seluas lima-enam kaki tertinggal sebuah meja perjamuan saja. Lima orang lelaki kasar masing-masing duduk di sekeliling meja itu meninggalkan sebuah tempat kosong di tempat yang teratas. Foa Cheng dan setelah berada di loteng tingkat kedua, dengan sangat berhati-hati sekali mengawasi keadaan di sekeliling ruangan setelah dirasanya tiada pihak musuh yang bersembunyi di sana. Ia baru melangkah maju ke depan. Melihat munculnya si orang tua tersebut, kelima orang tersebut bersama-sama bangun berdiri. Foa Jiyea selamat bertemu, kami berlima sudah menanti ujarnya hampir berbareng. Dengan pandangan yang sangat tajam Foa Cheng dan memperhatikan kelima orang itu sekejap kecuali dirasanya dua orang di antara mereka terasa agak dikenal, sisanya tiga orang ia sama sekali merasa asing. Perlahan-lahan ia berjalan mendekati meja perjamuan. Aku orang si Foa lebih baik ikut perintah saja ujarnya sambil menjura. Tanpa sungkan-sungkan ia menempati tempat duduk yang masih kosong itu. Sekalian matanya menyapu sekejap ke arah beberapa orang tersebut. Foa Jiyea, kau adalah seorang gagah yang cepat mengambil keputusan. Chaihei merasa sangat kagum, mari-mari. Aku hormati dulu Jiyea dengan satu cawan arak ujar lelaki bercambang yang ada di sebelah kiri. Selesai berkata ia mengangkat cawan araknya dan meneguk isinya sampai habis. Kiranya di atas meja perjamuan sudah tersedia empat mangkok sayur serta cawan arak yang telah dipenuhi. Aku orang si Foa tidak terbiasa minum arak, terima kasih atas maksud baik saudara-saudara sekalian ujar Foa Cheng dan sambil tertawa dan memandang sekejap ke arah cawan arak itu. Hahaha. Jiyea terlalu banyak curiga seru lelaku bercambang itu sambil tertawa terbahak-bahak. Ia lantas mengambil cawan arak di hadapan Foa Cheng Yan dan meneguknya hingga habis. Meminjam kesempatan inilah Foa Cheng Yan memperhatikan dengan teliti wajah kelima orang itu. Walaupun mereka belima punya raut muka yang berbeda tetapi kecuali si kakek tua yang memelihara jenggot kambing gunung duduk di hadapannya serta pejamkan matanya itu, sisanya berempat adalah orang kasar. Sekalipun di dalam hal ilmu silat boleh dikata ada ia masih punya sedikit simpanan tetapi tidak lebih itu pun cuma ilmu gua a keng saja yang mengutamakan kekerasan. Dalam hati ia mulai merasa lega, sambil tertawa-tawar ujarnya kemudian. Maaf aku orang si Foa tidak ingat dengan kalian berlima serunya. Heee, heee, heee. Foa Jiyea adalah seorang Toa Piausu, sudah tentu tidak akan mengingat-ingat. Kami si prajurit tidak bernama di dalam dunia kangau jengek si orang laki-laki dengan alis yang tebal di sebelah kanan sambil tertawa dingin tiada hentinya. Haaa, 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 saudara terlalu memuji, saudara terlalu memuji dengan alis yang dikerutkan Foa Cheng Yan tertawa terbahak-bahak. Aku orang si Foa bisa jadi begini, kesemuanya tidak lain disebabkan saudara-saudara sekalian suka memberi muka kepada diriku. Bila mana aku orang pernah berbuat salah, harap saudara-saudara suka memaafkan. Selesai berkata, ia bangun berdiri dan menjura di sekeliling meja perjamuan. Setelah itu ia duduk lagi dan sambungnya lebih lanjut. Dikarenakan aku orang si Foa masih ada tugas untuk mengawasi barang, maaf tidak dapat terlalu lama menemani saudara-saudara sekalian, tetapi maksud baik dari kalian itu akan aku orang si Foa ingat terus di hati, apabila saudara-saudara masih ada urusan silahkan ucapkan secara terus terang, asalkan aku dapat melaksanakan tentu tak akan kutolak. Bila semisalnya tak ada urusan lagi, aku orang si Foa ada maksud untuk mohon diri. Hehehe, hi, Foa jaya seru lelaki beralis tebal itu lagi sambil tertawa dingin bangku pun belum panas kau duduki bagaimana mungkin boleh buru-buru pergi. Maaf, maaf aku orang si Foa harus mencari sesuap nasi dengan bekerja sebagai pengawal barang, karena itu kedudukanku tidak sebebas orang biasa, harap saudara sekalian suka memakluminya. Si kakek tua berjenggot kambing yang berada di hadapannya mendadak membuka matanya lebar-lebar, lalu tertawa dingin. Hehehe, Foa hu ceong piaw tau. Kau pun seorang jago kangow yang sudah mengalami berbagai angin topan dan pernah menemui pula beratus-ratus orang terkemuka, setelah datang dengan tergesa-gesa mengapa hendak pergi dengan tergesa-gesa pula? Apakah kau tidak merasa tindakanmu itu terlalu gampang tegurnya? Melihat sinar mata yang sangat tajam berkelebat keluar dari sepasang matanya yang terpentang lebar-lebar itu, diam-diam Foa cheng dan merasa amat terperanjat. Oh-oh-oh tenaga dalam orang ini tidak lemah, aku harus menaruh kewaspadaan penuh terhadap dirinya, pikir orang tua itu dalam hati. Sembari berpikir keras, tangannya mengambil keluar korek api untuk menyulut Huncuwe di tangan kanannya, setelah menghembuskan asap panjang ujarnya sambil tertawa, baru saja aku orang Shifoa sudah berkata, bila mana saudara-saudara ada urusan maka silahkan katakanlah secara terus terang, bila mana aku orang Shifoa bisa melakukannya tentu tak berakal ku tolak, bila mana aku orang Shifoa memang tidak sanggup, dari perusahaan Leong Wee Piao Kio masih ada Cheong Piao Tau kami yang dapat mengambil keputusan, jika saudara-saudara ada urusan katakanlah secara terbuka. Tiada air kencing yang tidak menimbulkan lubang, kini Foa Huchong Piao Tau sudah memberikan kesempatan, kami bersaudara pun terpaksa harus berbicara secara belak-belakan, ujar si kakek tua. Berjenggot kambing itu sambil tertawa-tawar pihak perusahaan Leong Wee Piao Kio kalian tiada dendam sakit hati dengan kami, tetapi langganan kalian kali ini ada sedikit ikatan permusuhan dengan kami bersaudara, justru maksud dari kami mengundang Foa Jie untuk bersantap tidak lain mengharapkan dari pihak perusahaan Leong Wee Piao Kio suka memberi muka kepada kami bersaudara untuk kali ini saja. Haa, bagus sekali pikir Foa Cheng dan secara diam-diam dalam hati sekarang kalian sudah tiba pada puncaknya. Karena dalam hati sudah ada persiapan maka menghadapi perkataan tersebut dia sama sekali tidak menjadi gugup. Saudara-saudara sekalian sebetulnya menginginkan aku orang Foa secara bagaimana memberi muka pada kalian tanyanya sambil tertawa. Ha 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 tidak sulit, tidak sulit si kakek tua berjenggot kambing itu tertawa terbahak-bahak asalkan foa jiea suka memejamkan matu dan kasih waktu sepenanak nasi untuk kami itu sudah lebih dari cukup. Mendengar perkataan tersebut foa jiea segera merasakan hatinya tersentak. Apakah mereka benar-benar sedang menjalankan siasat memancing harimau turun gunung dan sudah ada orang yang turun tangan sewaktu aku masih berada di sini pikirnya di dalam hati. Sembari berpikir keras yang mendehem berulang kali. Jika saudara-saudara sekalian sudah kasih keterangan, aku harap dapat menerangkan lebih jelas. Lagi ujarnya sebenarnya kalian ingin membunuh orang atau cuma mendapatkan barang-barang saja. Agaknya si kakek tua yang berjenggot kambing gunung itu merupakan pentolan dari antara kelima orang itu, asal apa yang diucapkan merupakan keputusan yang mutlak. Terlihatlah ia mengangkat cawan araknya perlahan-lahan, kemudian sambil tertawa jawabnya, setelah berjanji dengan kau foa jiea kami bersaudara sudah tentu tidak akan melukai orang. Hmm, kalau begitu kalian cuma menginginkan barangnya saja bukan tetapu menurut apa yang aku orang si foa ketaui liao tai jien tidak membawa intan permata terlalu banyak, kemungkinan sekali gerakan dari saudara-saudara kali ini akan memperoleh kekecewaan saja. Air muka si kakek tua berjenggot kambing itu kontan saja berubah hebat. Soal ini kau foa jiea tidak perlu repot-repot ikut merasa khawatir, si yao tai sudah berkata tidak akan melukai orang bila mana perkataanku tidak sesuai dengan perbuatan, maka cawan itu adalah suatu contoh yang paling baik ujarnya. Terlihat cawan arak yang ada di tangannya mendadak remuk berkeping-keping. Foa Cheng Yan memandang sekejap ke arah hancurnya cawan arak tersebut, kemudian tertawa terbahak-bahak. Haa 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 kawan, sungguh dasyat tenaga dalammu, kita sudah berbicara. Selama setengah harian lamanya, tapi aku orang si foa masih belum mengetahui nama besarmu. Oho si yao tai seru kakek berjenggot kambing itu sembari tertawa dingin cai hai adalah miau wetong, seorang prajurit tak bernama dari dunia kangou, mungkin foa heng belum pernah mendengar nama ku bukan? Ah ah ah, yen san ngoi seru foa cheng yan tak tertahan lagi hatinya benar-benar terasa bergetar sangat keras. Heheheheh, foa jie ya tidak usah terlalu memuji lagi, kami lima bersaudara disebut orang dengan sebutan yen san ngoi kui atau lima setan dari gunung yen san, sebutan ngigo ihmu tersebut kami bersaudara tidak berani menerimanya. Miau wetong meranda sejenak, lalu sambungnya kembali, pada lima tahun berselang, sewaktu perusahaan leong wie piau kiok mengadakan perjamuan untuk menjamu parang hiong hoohan baik dari darat maupun dari laut di daerah sebelah utara, kami lima bersaudara pun pada waktu itu menerima surat undangan dari piau kiok kalian dan pernah bertemu satu kali dengan foa jie ya. Karena itu di atas surat undangan kami berlima tadi sudah kami cantumkan lima orang kawan lama, tetapi foa jie ya orang budiman suka lupaan, ternyata kak sudah tidak teringat lagi dengan kami berlima. Foa cheng yan menyedot huncuenya dalam-dalam kemudian menyemburkan segulung asap biru yang sangat tebal. Saudara-saudara sekalian sudah lama mengasingkan diri dari keramaian dunia, tidak kusangka ternyata kali ini. Kalian dapat munculkan diri kembali ujarnya sambil tertawa. Foa jie ya. Kami yan san go kui biasanya suka pergi ke sana pergi kemari sesuka hati, setelah menjadi budak orang lain pun rasanya tidak berhasil mengelabdoi pendengaran kawan-kawan bulim lainnya, apalagi matematik perusahaan lyong weepiao kiok tersebar luas di mana-mana, terhadap urusan kami lima bersaudara tentunya kau orang sudah mendengar jelas bukan kata miau wetong. Perlahan-lahan foa cheng yan mengangguk-angguk. Aku orang si foa memang pernah mendengar berita ini, katanya saudara-saudara sekalian sudah menggabungkan diri di bawah perintah si kong cu tukang foya-foya imbyan pan kegeok lang katanya. Sedikit pun tidak salah, kami lima bersaudara memang sudah menjadi pembantu-pembantu dari ke kong cu. Walaupun foa cheng yan berusaha untuk mempertahankan ketenangan hatinya, tak urung paras mukanya rada berubah juga. Lalu apakah ke kong juga sudah datang di kota si sian jan ini tanyanya lebih lanjut sambil menghisap huncue-nya dalam-dalam. Majikan kami mungkin sekali sudah tiba di rumah penginapan foa jia ya. Mendadak foa cheng yan meloncat bangun dari tempat duduknya. Siasat memancing harimau turun gunung yang saudara sekalian gunakan, aku rela untuk menggantikannya kata si orang tua itu dengan dingin. Foa jia ya. Mungkin sudah terlambat seru miau wetong sambil bangun berdiri pula. Selagi foa cheng yan bermaksud mengumbar hawa amarah, mendadak dari bawah loteng berkumandang datang suara bentakan yang amat keras dan nyaring. Hek ya. Di dalam kota si sian jan bukan cuma ada satu rumah makan saja, bersantap di mana saja bukankah sama. Kau cucu kura-kura jangan bicara senakmu sendiri teriak seseorang dengan nada yang berat dan logat su tesuan kalian buka rumah makan untuk cari uang. Kini aku orang punya uang untuk membayar, mengapa kalian tidak mengijankan aku untuk bersantap? Diikuti suara bentakan keras dari seseorang mendadak di mulut tangga muncul seseorang. Foa cheng yan segera mendongakan kepala terlihat olehnya seseorang lelaki yang memakai jubah warna hijau dengan celana warna putih, sepatu terbuat dari serabut dan pada punggungnya menggembol sebuah buntalan berbentuk persegi panjang, sikapnya amat gagah sekali. Wajahnya sederhana, tiada bagian-bagian yang memancing daya tarik seseorang, tetapi di dalam musim dingin seperti ini ternyata dia orang hanya memakai pakaian tipis dan sama sekali tidak kelihatan kedinginan, hal ini jelas menunjukkan bila ia memiliki dasar tenaga luakang yang sangat sempurna. Setelah naik ke atas loteng sewaktu dilihatnya meja kursi di sana pada disinkirkan semua ke samping, dan tinggal sebuah meja perjamuan saja yang masih ada di tengah-tengah ruangan, tak terasa lagi keningnya sudah dikerutkan erat-erat. Maknya, termasuk rumah makan macam apa ini teriaknya tak kuasa lagi. Belum habis ia berteriak mendadak terlihatlah sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, seorang lelaki kasar dengan tergesa-gesa menyusup naik ke atas loteng. Eee, apa yang sedang kau gembar-gemborkan bentaknya keras. Tangan kanannya lantas menyambar mencengkeram pundak lelaki berjubah hijau itu. O-o-o-o mau berkelahi teriak lelaki tersebut. Tubuhnya dengan sangat ringan berkelebat menghindarkan diri dari sambaran tangan kanan lelaki tersebut. Foa Cheng Yan sewaktu melihat orang yang baru saja melancarkan serangan itu bukan lain adalah lelaki yang menyambut kedatangannya tadi, diam-diam pikirnya dalam hati, entah siapakah lelaki berjubah hijau itu? Mengapa pada saat ini ia paksakan diri untuk naik loteng, bukannya bersantai sebaliknya mencari gara-gara dengan orang itu? Lelaki tersebut sewaktu melihat cengkeramannya segera dibabat ke samping berubah menjadi suatu serangan pukulan. Aduh uuh aduh celaka, celaka, di siang hari bolong kau berani turun tangan pukul orang, apa aku kira si orang tua takut dengan peraturan hukum teriak si orang berbaju hijau itu dengan suara berat. Sembari berteriak dengan sangat lincah ia berkelit ke samping. Lelaki tersebut sewaktu melihat kedua buah serangan beruntunnya kena dihindari oleh lelaki berbaju hijau tersebut, dalam hati merasa amat gusar, sepasang telapaknya diperkencang dan melancarkan serangan semakin gencar. Terlihatlah sepasang kepalanya laksana curahan hujan dengan gencar mendesak pihak lawannya. Tetapi gerakan tubuh lelaki berbaju hijau itu ternyata amat lincah, setiap serangan lelaki tersebut dengan indah dan senaknya berhasil dihindari semua. Hanya di dalam sekejap mata lelaki itu sudah melancarkan dua tiga puluh jurus serangan, sebagian besar pukulannya hanya menyambar lewat setengah cun dari ujung jubah lelaki berbaju hijau itu. Agaknya setiap kepalan yang dilancarkan bakal mengenai pada sasarannya, tetapi begitu kepalan mendekati sang tubuh, pihak musuh tahu-tahu serangannya telah mencapai pada sasaran yang kosong. Sejak pertama kali tadi Foa Cheng Yan sudah dapat melihat bila lelaki berbaju hijau itu sebenarnya memiliki ilmu silat yang sangat tinggi, asal ia melancarkan serangan balas mungkin hanya di dalam satu jurus saja sudah cukup untuk menguasai lelaki tersebut tahan mendadak terdengar Miawetong membentak keras. Jangan pamerkan kejelekanmu lagi. Lelaki itu beruntun melancarkan sepuluh jurus serangan tetapi tak satupun yang berhasil mengenai lawannya dalam hati. Ia mulai menyadari bila ini hari dia orang sudah menemui musuh tangguh, kini setelah mendengar suara bentakan dari Miawetong buru-buru lelaki tersebut menarik kembali serangannya dan mengundurkan diri ke belakang. Oh 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 kawan! Kau sudah bosan bergebrak jengek lelaki berjubah hijau itu kemudian sambil memandang sekejap ke arah lelaki tersebut. Kala itu sebetulnya Foa Cheng Yan sudah bersiap-siap hendak menerjang keluar dari kurungan Yan San Ngo Kui, tetapi setelah melihat si lelaki berlogat Su Tzu Han ini ada maksud mencari gara-gara, segera ia pun bersabar diri dan menekan rasa khawatir di hatinya untuk duduk kembali di tempat semula. Kiranya, secara mendadak teringat olehnya walaupun Ligiyok Leong tidak berhasil menyelunduk masuk ke dalam rumah makan tersebut tetapi paling sedikit sudah berada di depan rumah makan Yewetun tersebut, asalkan ia berhasil memperoleh sedikit kabar berita saja kemungkinan sekali ia bisa kembali ke rumah penginapan untuk melaporkan berita tersebut kepada dirinya O Su Jan. Ketika itulah mendadak Miao Weitong mengulapkan tangannya, dua orang lelaki kasar yang duduk di sisinya tiba-tiba meloncat bangun dan secara berbareng menghadang jalan pergi dari lelaki berbaju hijau itu. Dari Yan San Ngo Kui, kecuali Elo Ottoa Miao Weitong mempunyai perawakan kurus kering, sisanya berempat adalah lelaki-lelaki kasar berperawakan tinggi besar dengan wajah bengis. Dua orang lelaki bengis yang menghadang perjalanan lelaki berjubah hijau pada saat ini bukan lain adalah Elo Oji Si Chiu Ku atau setan Arak Tiohau serta Elo Osen, Si Kui atau setan perempuan Ong Peng dari antara Yan San Ngo Kui. Si lelaki berbaju hijau itu dengan cepat menghentikan langkahnya dan memandang sekejap ke arah dua orang setan tersebut. Bagaimana? Kau orang juga kepingin berkelahi tegurnya sambil tertawa. Kawan, lebih baik kau orang jangan berpura-pura gila dan menyaru seperti orang bodoh, di dalam sepasang methe aku Tiojiea masih belum kemasukan pasir serusi setan Arak Tiohau dengan suara yang sangat dingin. Kau bangsa tua. Kepandaianmu tidak cetek juga, aku rasa tentunya kau adalah seorang jagoan yang mempunyai sedikir nama di dalam dunia. Kango, sambong si setan perempuan Ong Peng melanjutkan kata-kata saudara angkatnya manusia punya nama, pohon punya bayangan, kawan kalau betul-betul berani mencari gara-gara dengan kami. Yen San Ngo Kui ada seharusnya melaporkan dulu siapakah namamu. Mendengar perkataan tersebut, si orang berbaju Hihau itu segera menengadah ke atas tertawa terbahak-bahak. Mendadak dengan menggunakan logat ibu kota yang sangat cepat, ujarnya, kalian berdua lagi menanyakan nama besar Chai He. Mendengar nada ucapannya berubah bahkan sama sekali tidak kedengaran logat sudzuanya lagi tak terasa lagi foa cheng dan merasa hatinya rada bergerak, di dalam benaknya teringat akan seseorang. Telingamu tidak tuli, matamu tidak buta, kalau tidak bertanya padamu, apakah aku sedang bertanya dengan Cucu kura-kura maki si setan Arak Tiohau dengan murka. Oh 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 kau berani memaki dengan kata-kata kotor bagus. Ingat saja dengan empat buah gaplokanku nanti. Kawan, sungguh besar sekali bacotmu seru si setan perempuan Ongpeng pula dengan kasar Apakah kau tidak takut ada angin utara yang menyambar putus lidahmu? Kami lima bersaudara dari Gunung Yen San selamanya paling tidak takut cari gara-gara, tetapi selamanya paling pantang pula bergebrak melawan manusia-manusia yang tidak punya nama. Oh oh oh, nama Chai He. Ada sih ada, cuma saja kurang sedap jika didengar. Kalau aku ucapkan keluar, harap kalian jangan marah-marah dan salahkan diriku ya ah ah. Sungai besar, samudera luas kami sudah melihatnya semua, dengan mengandalkan ilmumu yang tidak seberapa aku tidak percaya bila kau pun bisa memiliki sebuah nama yang mirip manusia, e.j. si setan arak dengan dingin. Wah kau benar-benar sangat pandai kawan, sedikit pun tidak salah. Gelarku memang tidak akan ditakuti manusia, tetapi bagi kaum setan, siluman, iblis atau manusia-manusia aneh yang mendengar tentu akan murung dibuatnya. Air muka si setan perempuan Ongpeng segera berubah hebat. Siapa namamu tanyanya? Kui Kian Chiu, setan ketemu murung. Untuk sementara waktu si setan arak Tiohau masih belum merasakan apa-apa, terdengar ia bergumam berulang kali. Kui Kian Chiu, Kui Kian Chiu, setan ketemu murung. Haa, mendadak ia mengembor keras. Bajingan. Bangsat, kau sudah bosan hidup dengan jurus Hwi Chucong Tiong atau Tongkat. Terbang menumbuk genta ia melancarkan sebuah hantaman dasyat menghajar dada lelaki berjubah hijau itu. Kepalannya besar lagi kasar sudah tentu kekuatannya luar biasa mengejutkan, pukulannya ini segera menyambar ke depan disertai dengan deruan angin pukulan yang memekakkan telinga. Si lelaki berbaju hijau itu segera maju satu langkah ke depan, kakinya berputar menghindarkan diri dari datangnya serangan tersebut. Tiohau mengangkat tangan kirinya ke atas, pukulan kedua menyusul datang, sedang mulutnya berteriak keras. Coba kau rasakanlah bagaimana kedasyatan dari pukulan Tiojie Amu. Baru saja si orang berbaju hijau itu menyingkir ke samping, angin pukulan dari Tiohau yang mahadashiyat sudah menyambar lewat dari sisinya. Tiohau yang melihat pukulan tersebut akan mengenai tubuh orang berbaju hijau itu, menanti kepalanya hampir dekat dengan tubuh musuhnya. Mendadak ia menambahi dengan beberapa bagian tenaga lagi. Oleh karena itu, sewaktu pukulannya mencapai pada sasaran yang kosong, Tiohau tak dapat mempertahankan tubuhnya lagi, seng badan jatuh terjengkang ke depan dan menumbuk tubuh orang berbaju hijau itu. Sedang si orang berbaju hijau itu pun sedang menyingkir ke samping menghindarkan diri dari datangnya serangan tersebut, tak terhindar lagi pundak kirinya dengan tepat menyongsong kedatangan dada Tiohau sehingga tak bisa tercegah lagi terjadilah bentrokan yang amat keras. Si baju hijau itu berteriak tertahan, tubuhnya menyingkir dua langkah ke samping, sebaliknya si setan arak Tiohau sudah mencekal dadanya berturut-turut mudur lima enam langkah ke depan dan tepat menubruk di atas Foa Cheng Yan. Foa Cheng Yan segera menggerakkan tangan kanannya menerima jatuhnya tubuh Tiohau. Eeei, Tiojaya, kau sudah kena kuhantam jengeknya dingin. Waktu itu saking sakitnya Tiohau sudah tak bisa bicara lagi, tak kuasa lagi ia muntahkan darah segar. Sewaktu Foa Cheng Yan melihat Tiohau sudah menderita luka yang parah, ia tidak mengeluarkan kata-kata ejekan lagi, dengan cepat dibimbingnya tubuh Tiohau untuk dipersilahkan duduk di atas kursi. Foa Cheng, kau orangkah yang sudah turun tangan menghajar dirinya mendadak Miawet Tong bangun berdiri sambil mendengus dingin. Foa Cheng Yan menggeleng dan mendengarkan suara tertawa dingin tiada hentinya. Heee, heee, menurut pandangan Miaweng, apakah aku orang si Foa mirip dengan manusia rendah ahli membokong orang lain jengkelnya? Harus diketahui Foa Cheng Yan memiliki julukan sip pukulan besi yang menggetarkan seluruh dunia persilatan, di dalam permainan telapak tangannya sudah tentu memiliki kesempurnaan yang luar biasa. Miawet Tong yang melihat dia orang membimbing tubuh Tiohau, lantas saudaranya muntah darah segar di dalam anggapannya Foa Cheng Yan lah yang secara diam-diam sudah kerahkan hawa murni menghajar muka Tiohau. Terdengar si setan Arak Tiohau menghembuskan napas panjang dua kali, lalu dengan nada terputus-putus serunya, luka-luka kuaa ada di ii di depan dada. Selesai mengucapkan kata-kata tersebut, kembali ia muntahkan darah segar. Ketika itulah Miawet Tong baru mengerti bila dirinya sudah menganggap kucing sebagai anjing, tak terasa lagi dengan wajah merah padam ia menoleh dan memandang sekejap ke arah lelaki berjubah hijau itu. Kawan, sungguh bagus sekali perbuatanmu tegurnya ketus aku orang si Miaw hampir-hampir saja salah melihat. Tangan kanan si lelaki berjubah hijau itu tetap diletakkan di atas pundak kirinya, ia tertawa. Bila punya cengli maka mengembara ke seluruh kolong langit pun bisa, tetapi jika tidak punya cengli untuk melangkah setengah cumpun susah, sejak Siaw T naik ke atas loteng belum pernah turun tangan terhadap siapapun, katanya perlahan adalah saudaramu sendiri yang menerjang pundaku secara kasar, hal ini bagaimana bisa salahkan Chai He. Sembari berkata ia pun melangkah maju menuju ke arah meja persegi tersebut. Walau si setan perempuan Ong Peng dapat melihat si setan Arak Tiohau menderita luka parah, tetapi ia mempunyai pandangan yang sama seperti Miawetong, di dalam perasaannya saudara mereka adalah terluka di tangan si telapak besi gelang emas Foa Cheng Yan, tetapi sama sekali tak terduga olehnya bila saudaranya itu terluka karena tubrukan dengan pundak lelaki berbaju hijau itu. Kiranya si setan Arak Tiohau memiliki kepandayan ilmu kebal, walaupun belum sampai taraf tidak mempan terhadap segala tusukan senjata tajam, tetapi bila mana cuma ada tenaga pukulan seberat 3.500 kati saja jangan harap bisa melukai dirinya hanya di dalam sekali pukulan. Si lelaki berbaju hijau ini sama sekali tidak menarik perhatian, bagaimana mungkin dia orang bisa berhasil memukul luka diri Tiohau? Selesai mendengar penjelasan dari peristiwa bariwan ini, mendadak dari sebuah tabung bambu Ong Peng mencabut keluar sebuah senjata trisula, tanpa menimbulkan sedikit suara pun ia segera bertindak mendekati diri lelaki berbaju hijau itu. Si setan perempuan Ong Peng bukan saja sangat gemar dengan perempuan, bahkan di antara Yen San Ngo Kui dialah yang paling licik dan paling kejam. Kini dengan senjata trisula diangkat tinggi-tinggi dan sedikit pun tidak menimbulkan suara perlahan-lahan ia berjalan mendekat tubuh lelaki berbaju hijau itu kemudian melancarkan tusukan ke atas punggung musuhnya. Dengan menimbulkan suara desiran tajam trisula di atas tangannya segera melesat ke atas ujung baju lelaki berbaju hijau itu. Di dalam anggapannya serangan tersebut pasti akan menemui sasarannya atau paling sedikit musuhnya pasti akan menderita luka. Siapa sangka tenaga yang digunakan terlalu besar, apalagi lelaki berbaju hijau itu pun dengan sebat dan gesit sekali menghindarkan diri ke samping. Kiranya sewaktu senjata trisula itu hampir mengenai badan si lelaki berbaju hijau itulah, mendadak orang itu sambil memegang perutnya menjerit kesakitan dan menjatuhkan diri ke arah depan. Si setan perempuan ongpeng tak dapat menahan diri lagi. Senjata trisulanya dengan menimbulkan suara berisik menghajar tepat di atas piring sayur sehingga membuat benda tersebut hancur lebur, kuah berminyak munkrat keempat penjuru membasahi seluruh wajahnya. Foa Cheng Yan serta Miao Weitong pada saat yang bersamaan dengan menggunakan gerakan yang tercepat mencelat ke samping, hindarkan diri dari cipratan kuah minyak tadi. Si setan Arak Tio Hao yang sedang menderita luka berat tak sempat untuk menghindarkan diri lagi, tak terhindar lagi seluruh tubuhnya dibasahi dengan berminyak tersebut. Walaupun Foa Cheng Yan mencelat ke belakang sejauh lima depa, tetapi selama ini sepasang matanya dengan memancarkan cahaya tajam memperhatikan terus diri si lelaki berbaju hijau itu. Terlihat tubuh si lelaki berbaju hijau hampir jatuh mengenai tanah itu, mendadak busungkan dada, angkat kepala, tangan tidak menempel tanah, badan tidak pinjam tenaga dengan menggunakan kekuatan sewaktu mendongakan kepalanya itulah ia berhasil menegakkan badannya kembali. Ong Peng yang melihat serangan senjata trisulanya tidak mencapai pada sasaran, dengan tangan kiri mengusap kering kuah pada minyak yang mengotori wajah dan senjata trisula di tangan kanan berputar, sekali lagi ia melancarkan tusukan ke arah dada lelaki berbaju hijau itu. Hehehe, hehehe, agaknya kau orang sebelum melihat peti mati tak akan mengucurkan air mata, sebelum tiba di sungai wong haoo belum puas serulah lelaki berbaju hijau itu sambil tertawa dingin tiada hentinya. Di tengah suara peembicaraan, tangan kirinya mendadak diangkat ke atas mencengkeram pergelangan tangan kanan Ong Peng. Di mana hawa murninya disalurkan melalui seng telapak, Ong Peng kontan merasakan separuh badannya jadi kaku, kelima jari tangannya mengendor dan senjata trisula dalam cekalannya tak tertahan lagi jatuh ke atas tanah. Si setan harta litan serta si setan nafsu causan sewaktu melihat si setan arak serta si setan perempuan yang satu terluka parah dan yang lain kena ditawan oleh pihak musuh, dalam hati benar-benar merasa terperanjat bercampur gusar, diam-diam pikirnya di dalam hati. Bangsat cilik yang tidak diketahui nama serta asal lusunya ini, tidak disangka sedemikian lihainya. Agaknya di dalam hati mereka berdua mempunyai maksud yang sama, mendadak diiringi suara bentakan yang keras kedua orang itu secara berbareng menubruk ke arah lelaki berbaju hijau itu. Lelaki berbaju hijau itu mendengus dingin, dengan sekuat tenaga ia menarik badan setan perempuan Ongpeng ke arah depan menghadang datangnya tubrukan dari si setan harta litan. Gerakan dari litan dilakukan sangat cepat dan ganas, penarikan tubuh Ongpeng yang dilakukan lelaki berbaju hijau itu pun tepat pada saatnya, si setan perempua tak bisa menahan dirinya lagi tanpa terasa lagi tubuhnya menubruk ke arah litan. Si setan harta litan sewaktu melihat berkelebatnya bayangan tubuh Ongpeng menyambut tubrukannya, dalam hati merasa sangat terperanjat sekali, cuma sayang untuk mengeram tindakannya sudah tidak sempat lagi. Berak tak terhindar lagi mereka berdua saling bertubrukan dengan kerasnya. Litan mendengus berat, tubuhnya kena terpukul mundur tiga langkah ke belakang sebaliknya persendian serta tulang Iga Ongpeng kena ketubruk patah sehingga ia harus menyekal pinggangnya sambil mengerang-gerang kesakitan. Seluruh peristiwa ini terjadi hanya di dalam sekejap mati saja, sewaktu lelaki berbaju hijau itu menggunakan badan Ongpeng untuk menahan tubrukan dari litan, telapak tangan kanannya pada saat yang bersamaan mengirim pula satu pukulan ke depan. Serangan telapak ini kelihatannya sama sekali tidak aneh, justru kelihayannya terletak pada ketepatan waktu. Chau San ingin menghindarkan diri dari serangan tersebut agaknya tidak sempat lagi melihat angin pukulan sudah menyambar datang, terpaksa dengan keraskan kepala ia menubruk ke atas telapak musuh dengan keras. Plaak. Dengan menimbulkan suara keras, tubuh Chau San yang semula bergerak maju dengan sangat tepat menubruk di atas telapak tangan lelaki berbaju hijau itu. Lelaki itu tidak bodoh, begitu tubuh si setan nafsu menubruk datang, hawa murninya segera dikerahkan keluar, terasalah segulung daya pentel yang amat keras dengan cepat melemparkan badannya ke belakang. Sebetulnya ketika itu si setan nafsu Chau San sedang berlari menerjang ke depan, setelah jtermakan daya pentel tadi, tak kuasa lagi badannya mencelat ke belakang sehingga tubuhnya berjumpalitan. Melihat saudaranya kembali dipukul sehingga mencelat ke belakang, Miawetong segera maju ke depan menerima jatuhnya tubuh Chau San. Kawan, sungguh dasyata naga dalam ujengeknya perlahan. Kiranya, kendati Miawetong berhasil menerima jatuhnya badan Chau San, tetapi badannya tidak utung kena terpukul mundur juga sehingga melangkah ke arah belakang sebanyak tiga tindak dengan sempoyongan. HMMMM. Kalian beberapa orang budak-budak yang tak tahu diri, memang sepatutnya aku kasih sedikit hajaran kepada kalian agar kamu semua tahu jika jago-jago lihai di dalam dunia kangong sangat banyak jumlahnya, lain kali janganlah coba-coba main gertak dan cari menang sendiri serulah laki berbaju hijau itu dingin. Miawetong bukan saja namanya tercantum sebagai Elo Oto Adi dalam deretan Yen San Ngo Kui bahkan ilmu silatnya pun jauh lebih tinggi beberapa kali lipat dari empat setan lainnya. Sesudah melihat kejadian tadi, ia lantas mengerti bila kepandaian silat yang dimiliki lelaki berbaju hijau ini telah berhasil mencapai pada taraf kesempurnaan, sekalipun ia sendiri maju pun hanya sia-sia belaka. Dasar sifatnya memang licik, pintar dan banyak akal. Sesudah merasa bila posisinya tidak menguntungkan dengan paksakan diri menahan rasa murka di dalam dadanya ia berkata, salah aku sendiri punya matah, tak berbiji sehingga tidak mengenal kau sebagai seorang jagoan lihai, hal ini tak bisa salahkan kawan telah memberi sedikit hajaran kepada mereka. Ha 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 ha. Hek elo oci, begitulah baru mirip perkataan seorang manusia teriak lelaki berbaju hijau itu sambil tertawa terbahak-bahak, sedang lagaknya pun telah kembali dengan menggunakan logat daerah Sutezuan. Perlahan-lahan Miawetong menghembuskan napas panjang Manusia meninggalkan nama, burung meninggalkan suara, kawan Mengapa kau orang tidak tinggalkan dulu nama besarmu ujarnya? Lelaki berbaju hijau itu sama sekali tidak mengubris terhadap perkataan tersebut Ia segera duduk kembali mengangkat cawan arak dan dan berturut-turut meneguk sebanyak tiga cawan besar Pada mulanya si setan arak, perempuan, harta serta nafsi berempat tak dapat menahan rasa gusar di hatinya melihat kecongkakan orang itu Tetapi setelah kejadian barusan mereka baru merasa bila mereka berempat telah menemui jagoan liha yang selama ini belum pernah ditemuinya Akhirnya dengan menahan rasa sakit mereka pada bungkam diam dalam seribu bahasa Kembali Miawet Theong mendaham perlahan, kawan, si Awet Thee ingin minta petunjuk nama besar dari saudara katanya Lelaki berbaju hijau itu tetap tidak mengubris dan pura-pura tidak mendengar bahkan kepalanya tidak menoleh Matanya tidak berputar, ia hanya repot dengan araknya saja Ehem, kedatangan lelaki berbaju hijau ini sungguh aneh sekali Diam-diam pikir Foa Cheng yang di dalam hati agaknya ia sengaja ada maksud hendak mencari gara-gara dengan mereka Sebetulnya apa maksud yang sebetulnya? Berpikir akan hal itu, perlahan-lahan ia pun sambil duduk di tempatnya semula Hehehe, hehehe, adepet patah mengatakan tiada perjamuan merupakan suatu perjamuan baik Kawan, kau orang tidak takut bila di dalam arak tersebut sudah kami campur dengan racun teriak Miawet Theong sambil tertawa seram Apakah kau kata mendadak lelaki berbaju hijau itu meletakkan poci araknya ke atas meja? Chai He berkata kalau arak tersebut dicampuri dengan racun Racun apa? Racun apa? Oh sungguh maaf sekali Chai He sendiri pun tidak paham racun apakah itu, yang jelas di dalam arak tersebut sudah dicampuri racun Hehehe, hehehe, tentukah sendirilah yang bertindak sebagai pentolan Yen San Gokui Jengek lelaki berbaju hijau itu sambil tertawa dingin Sedikit pun tidak salah, Chai He Shinyao bernama Theong, entah kawan mempunyai petunjuk apa? Badan setan ekor-ekor setan Semuanya pentang cakar runjuk gigi, kelihatannya kau sebagai kepala setan masih bisa menahan sabar Maksud kawan airmu kami Awet Tongkontan berubah hebat Kau kira aku tidak paham dengan siasat setan dari kepala setan otak setan kalian? Apa maksud perkataanmu itu? Aku dengar orang berkata bahwa si kepala setan memiliki kepandaian silat yang jauh hebat dari beberapa orang setan-setan yang menjadi ekor nyam Tidak ku sangka kau pun memiliki kelicikan yang jauh melebih setan-setan ekor lainnya Mendadak ia putar batok kepalanya, dengan dua rentetan cahaya matu yang dingin dan tajam Ia melototi wajah Miawet Tong dalam-dalam, sambungnya dengan nada sangat dingin Kau adalah seekor kadak buduk yang ingin bersembunyi dari sinar matahari, bisa meloloskan diri satu detik, berusaha keras untuk mendapatkan satu detik, hehehe cuma saja kau jangan khawatir Begitu perkataan tersebut selesai diucapkan, Miawet Tong segera merasakan gatinya tergetar sangat keras, tetapi di atas paras mukanya masih mempertahankan ketenangan Chai He mempunyai urusan apa yang patut dikhawatirkan, katanya perlahan Kau sedang mengulur waktu untuk menanti kedatangan majikan kalian si Kong cutukan foya-foya ke Giyoklang Sekali lagi Miawet Tong merasakan hatinya tergetar sangat keras Saudara adalah Perkataan dari Hek Loo Chi tidak salah bukan potong lelaki berbaju hijau itu dengan cepat kau bangsa cilik diam-diam punya maksud tidak baik, hehehe Hehehe sebetulnya jika aku kepingin membereskan kalian Yen San Gokui sangat gampang sekali seperti membalik tangan sendiri, cuma Belum habis ia menyelesaikan perkataannya, mendadak terdengarlah suara tertawa terbahak-bahak yang amat keras memotong pembicaraan lelaki berbaju hijau yang belum selesai diucapkan itu Ketika semua orang menoleh ke arah mana berasalnya suara tertawa itu, terlihatlah di depan mulut loteng muncullah seorang pemuda tampan yang memakai topi model si Yang Kong, memakai jubah Berwarna biru, tangannya mencekal sebuah kipas, wajah putih halus dan berbibir merah seperti memakai gincu Melihat munculnya pemuda itu si lelaki berbaju hijau itu segera mengebrakan tangannya ke atas meja sehingga membuat teko arak, cawan, mangkok serta piring-piring sayur tergetar keras dan berterbangan di tengah udara Kegioklang, loo sudah mengejar dirimu selama setengah tahun lamanya Oho aku kira siapa, tidak nyana adalah Tui Hang Hiap atau si pendekar pengejar anging yang memiliki nama besar di dalam dunia kangou Potong kegioklang sambil mengulapkan tangannya Mendengar disebutnya nama tersebut, Miawetong Kontan merasakan hatinya tergetar sangat keras Tidaknya nasib bangsa cilik yang berwajah biasa dan sama sekali tidak menarik Ini adalah si pendekar pengejar angin yang amat terkenal itu pikirnya diam-diam dalam hati Masih beruntung aku bisa menahan sabar, kalau sampai aku orang turun tangan mungkin diriku pun tak akan terhindar dan bakal menderita rasa malu pula Terdengarlah pada waktu itu si pendekar pengejar angin dengan nada dingin sedang berseru, kegioklang Kau sudah menculik pergi keponakan perempuanku kemana? Aduh, aduh sungguh tidak enak sekali perkataanmu itu jika didengar Selama ini Cai He belum pernah menculik atau membawa lari perempuan orang-orang baik Seru si kongcu tukang foya-foya kegiok Lang sambil melangkah maju ke depan dan tertawa menyengir Ia merande sejenak setelah membentangkan kipasnya lebar-lebar kembali sambungnya lagi Hei, bila mana bukannya mereka yang memohon-mohon dengan begitu mengenaskan aku pun tidak ingin membawa mereka pergi Hei, kau jangan coba melamuri aku sedang menanyakan keponakan perempuan Cai He Ia masih hidup atau sudah mati sekarang ada di mana? Haa 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 siapakah nama dari keponakan perempuan itu? Apakah kau pun tahu ejek kegioklang lagi sambil tertawa geli? Saking hekinya airmu kasih pendekar pengejar angin berubah hebat Kegioklang, kau cucu kura-kura jangan membuat aku si orang tua jadi gusar haa haa Kalau tidak, titik hee, hee, jangan salahkan aku orang hendak memaki dirimu dengan menggunakan logat 13 daerah Halaman dari bukunya sobek, jadi susah dibaca, jadi ngetiknya pakai perkiraan aja, maaf kalau salah Kegioklang sambil mengoyangkan kipasnya mengerutkan alis rapat-rapat Kau jangan coba-coba mengucapkan kata-kata kurang sedap tentang diriku katanya tak mau kalah Kalau tidak penjelasan ini akan ku batalkan dan Kongcuya segera akan pergi meninggalkan tempat ini Mendengar ancaman tersebut, si pendekar pengejar angin terdersak, terpaksa katanya sambil menahan sabar Keponakan perempuan saya bernama Hao Olian Hoa katanya pelan Si Kongcutukan foya-foya ke Giyoklang mengeluarkan napas panjang-panjang Wanita simpanan Cai Hai sebetulnya tidak sedikit jumlahnya, jikalau kau tidak mengucapkan namanya, bagaimana bisa kuingat kembali? Sekarang kamu boleh katakan dingus si pendekar pengejar angin dingin Mengenai berita yang dapat aku sampaikan pada Chin Heng adalah nona Hao Olian Hoa masih hidup di dalam kolong langit Sekarang dia ada di mana ke Giyoklang segera tersenyum Cai Hai mohon maaf Soal ini Cai Hai tak dapat terangkan kepadamu Kalau begitu terpaksa Cai Hai harus turun tangan mendesak dirimu sampai suka berbicara bentak si pendekar pengejar angin dengan gusar Menurut pandangan Chin Heng, apakah kau orang pasti akan berhasil menangkan diriku? Sekalipun aku orang si Chin tidak berhasil menangkan dirimu, untuk kalah pun tidak mungkin Kau boleh mulai ajukan syaratmu kau ingin aku berbuat Teriak Tui Hang Hiap dengan sangat marah Haa, 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 haa Jika aku katakan aku orang sama sekali tidak tahu Mungkin kau Chin Heng bakal tidak percaya Tetapi pengetahuan Siao Teh ada batasnya Aku ingin lebih mengetahui apakah hubungan yang sebetulnya antara Chin Heng dengan nona Hao Olian Hoa Urusan ini gampang sekali, ayah Hao Olian Hoa adalah saudara angkatku Sekali lagi kegeoklang tertawa Si pancing sakti Hao Otong pun merupakan seorang jagoan lihai yang mempunyai nama besar di dalam dunia Kang Ou Ia kehilangan putrinya bukan pergi mencari sendiri sebaliknya malah menyuruh Chin Heng mewakili dirinya pergi menemukan kembali putrinya Berita ini bila mana di kemudian hari tersebar di dalam dunia Kang Ou Apakah tidak takut ditertawakan orang-orang sehingga gigi pun pada terlepas semua ejeknya Hao Otong Koku sama sekali tidak memerintahkan diriku untuk pergi mencari dapat putrinya yang hilang Kalau begitu tindakan Chin Heng di dalam pencarian jejak nona Hao Olian Hoa adalah berdasarkan maksud diri sendiri Sambung kegeoklang tidak menanti ia menyelesaikan kata-katanya Sedikit pun tidak salah, hal ini memang maksud aku orang Shichin sendiri Nadanya mendadak berubah dengan suara yang amat dingin sambungnya lebih lanjut Orang lain mungkin takut dengan kasih Hoa Hoa Kongchuk kegeoklang Tetapi aku orang Shichin tidak bakal juri Ini hari kau sudah mengakui bahwa Hao Olian Hoa adalah kau yang culik pergi Maka ini hari juga aku hendak memaksa kau orang untuk menyerahkan kembali nona itu kepadaku Jika Xiao Teh tidak mau serahkan kembali kepadamu ejek kegeoklang lebih lanjut Kalau begitu, ini hari kita harus bergeprak sehingga salah satu di antara kita ada yang kalah dan ada yang menang Oh, kepingin berkelahi? Jika tak ada care lainnya lagi yang bisa digunakan Terpaksa aku orang Shichin harus minta beberapa petunjuk dari kepandaian silatmu yang lihai itu Persoalan di antara kita mudah dibicarakan, mau berkelahi atau mau damai Pokoknya suatu jalan keluar masih mudah didapatkan Berbicara sampai di situ, sinar matanya lantas dialihkan ke atas wajah Foa Cheng Yan Saudara ini tentunya Foa Hoa Chong Piao tahu dari perusahaan Leong Wee Piao Kheok bukan? Tidak berani, tidak berani, Chai He Foa Cheng Yan buru-buru si orang tua itu merangkap tangannya menjura Nyo Su Jan beserta anak buah mulainya baru saja titip pesan kepada Chai He agar supaya suka menyampaikan kepada Foa Heng bahwa sekarang mereka menanti kembalinya Foa Hoa Chong Piao tahu ke rumah penginapan Ah 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 Kekong Chu sudah bertemu dengan Nyo Piao tahu kami seru Foa Cheng Yan sambil melompat bangun Sedikit pun tidak salah, Chai He bukan saja sudah mengunjungi rumah penginapan yang didiami kalian Bahkan sudah bertemu pula dengan Nona Liao Mendengar perkataan tersebut, Foa Cheng Yan segera merasakan hatinya berdebar-debar sangat keras Tetapi di luaran paras mukanya masih tetap tenang Ke Heng, kau pun sudah bertemu dengan Liao Tai Jian tanyanya Selama ini Xiao Tei E paling tidak suka berhubungan dengan orang-orang laki, terutama lelaki yang berasal dari kaum pembesar negeri Sahut Kegiok Lang sambil menggeleng Ia merandek sejenak, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak sambungnya kembali Chai He dengan Nona Liao dapat bercakap dengan sangat baik sekali Jikalau Nona Liao tidak menipu diriku maka namanya adalah Liao Wan Ji Ye, bukan begitu? Foa Cheng Yan pernah mendengar Liao Hu Jin memanggil putrinya dengan sebutan Liao Wan Ji Ye Ia lantas mengerti bila apa yang diucapkan oleh Kong Chu ini sedikit pun tidak salah Tak terasa lagi dalam hati si orang tua ini mulai merasa amat terperanjat pikirnya Jikalau Nona Liao sampai mendapat malu karena dirinya Bukankah merek emas dari perusahaan Liyong Wiet Yau Kiyok akan hancur di tangan aku orang Shifo A jika sampai terjadi peristiwa ini Aku mana punya muka lagi untuk menemui Chong Piyo Tahu lebih baik aku melakukan suatu pertempuran mati-matian saja di dalam rumah makan Ye Wiet Chun ini Untuk membasmi mereka daripada harus hidup menanggung rasa malu Setelah di dalam hati mengambil keputusan, nyalinya semakin besar Hehehe penyakit Nona Liao sangat hebat sekali serunya dingin Sedikit pun tidak salah, bukan saja Chai Hai sudah tolong periksakan urat nadinya Bahkan aku pun telah menghadiahkan sebutir pil penyembuh sakit Kata Kegiok Lang Lantang sewaktu Chai Hai hendak meninggalkan rumah penginapan itu Kelihatannya sakit yang ia derita sudah rada ringan Ehem, nama besar ke Kong Chu sudah menggetarkan seluruh dunia Kedatanganmu mengunjungi rumah penginapan yang kami diami tentu bukan tanpa sebab Bukan? Perkataan air foah yang sedikit pun tidak salah sahut ke Giyok Lang sambil tertawa Jika tak ada urusan, Chai He pun tak bakal mendatangi kota si Sianjan yang sunyi dan terpencil ini Kedatangan ke Kong Chu ke tempat ini mungkin ada sedikit sangkut paut dengan perusahaan kami Betul, betul justru dikarenakan barang kawalan dari perusahaan kalian itu Cuma, cuma bagaimana potong foah Cheng Yan tidak sabaran Cuma, kau foah hu Chong Piao tahu boleh berlegah hati Kemungkinan sekali barang kawalan dari perusahaan kalian tak berakal ada orang yang berani mengganggu lagi Mendengar perkataan tersebut, foah Cheng Yan segera merasakan hatinya rada bergerak, pikirnya diam-diam Apakah Nona Liao sudah memperlihatkan ilmu silatnya yang sangat lihai sehingga membuat iblis besar yang telah menggetarkan seluruh dunia Kang Wini jadi jari dan tarik kembali maksud tujuannya Maksud ke Kong Chu, sengaja serunya Terang-terangan foah Cheng sudah mengetahui jelas, mengapa kau harus ajukan pertanyaan ini lagi potong si Kong Chu tukang foya Foya tidak menanti si orang tua itu menyelesaikan kata-katanya Aku orang Shifo A sungguh-sungguh merasa kurang paham Masih mengharapkan ke Kong Chu suka memberi penjelasan di dalam persoalan ini Bila mana Kong Chu Yamu tidak berani mengganggu barang kawalan dari perusahaan Leong Wee Piao Kio kalian Aku rasa di kolong langit pada saat ini tak mungkin bisa ditemukan beberapa orang yang berani turun tangan membega barang-barang kawalan kalian Cuma saja Kong Chu Yamu terlebih dahulu hendak menjelaskan satu persoalan kepadamu Kali ini aku orang Shifo ketidak sampai membega barang-barang kawalanmu bukannya disebabkan aku menaruh Perasaan jari terhadap perusahaan Leong Wee Piao Kio kalian Fua Cheng yang tertawa-tawar Peduli dikarenakan persoalan apa Yang jelas kali ini ke Kong Chu suka lepas tangan terhadap barang-barang kawalan perusahaan kami Chai Hai sudah merasa sangat berterima kasih sekali Katanya Fua Hu Chong Piao tau Kau boleh berlalu terlebih dulu Ujar Kegiok Lang kemudian sambil melirik sekejap ke arah si pendekar pengejar angin Chai Hai Dengan saudara Chen ini masih ada sedikit persoalan yang hendak diselesaikan Fua Cheng yang segera bangun berdiri sambil menjura Chai Hai lebih baik Menurut perintah saja Aku orang Shifo berangkat satu langkah terlebih dulu Aku orang Shifo tidak menghantar lebih jauh Si pendekar pengejar angin menjura Terima kasih Terima kasih Chai Hai tidak berani mengganggu dan merepotkan Chen Tai Hiap Perlahan-lahan si Kong Chu tukang foya-foya ke Gio Klang bangun meninggalkan tempat duduknya Sewaktu bertemu dengan Nyok Piao tau Suka mewakili Chai Hai mintakan maaf kepadanya Tadi aku orang sudah turun tangan terlalu berat terhadap dirinya Asalkan ke Kong Chu tidak sampai membuat mereka jadi cacat seumur hidup Seluruh urusan biar aku orang Shifo yang tanggung Ke Gio Klang kembali tersenyum Aku orang Shifo paling banyak mengikat permusuhan di dalam dunia kangung Ditambah lagi Dengan beberapa orang musuh pun tidak akan memikirkan di hati Cuma saja Chai Hai tidak ingin membuat dosa terhadap nona liau Katanya Foa Cheng Yan mendehem perlahan Chai Hai mohon diri dulu serunya kemudian Ia lantas putar badan dan dengan langkah lebar berjalan menuruni loteng tersebut Setelah keluar dari pintu rumah makan Ye Wu Ye Chun Seorang lelaki berjenggot panjang dengan langkah lebar menyongsong kedatangannya Paman Ye Ye Syok tegurnya dengan suara yang lirih Aku adalah Gio Kliong Penjagaan di pintu rumah makan Ye Wu Ye Chun sangat ketat Si Yau Ti tidak berhasil menyelundup masuk Kau tidak usah pergi lagi Mari kita sama-sama kembali ke rumah penginapan Kendati dari mulut si Hoa Hoa Kong Chu ke Gio Klang Si telapak besi bergelang emas Foa Cheng Yan telah mengetahui Jika Nyo O Su Jan hanya menemui kekagetan saja tanpa mendapatkan cedera apapun Tetap ia masih merasa tidak berlega hati Dengan membawa Li Gio Kliong dengan langkah tergesa-gesa Ia kembali ke dalam rumah penginapan dan langsung menuju ke ruang belakang Terlihatlah Nyo O Su Jan serta I Chun pada waktu itu sedang bercakap-cakap di dalam ruangan Mereka berdua begitu melihat munculnya Foa Cheng Yan Dengan cepat berjalan menyongsong I Chun setelah menyapa dan memberi hormat Lantas menyingkir ke samping Sebaliknya Nyo O Su Jan melanjutkan kata-katanya Jie ya Tadi si Hoa Hoa Kong Chu ke Gio Klang sudah datang berkunjung kemari Ehem Aku sudah tahu potong Foa Cheng Yan dengan cepat Apakah dari pihak keluarga Liao menderita kerugian? Di antara orang-orang kita adakah orang-orang yang menderita luka atau menemui ajalnya? Hei jika diceritakan sungguh memalukan sekali Hamba yang bergebrak tidak sampai tiga jurus melawan ke Gio Klang sudah berhasil kena ditotok rubuh Tio Piao Tau beserta beberapa orang anak buah kena tertotok jalan darahnya oleh babatan kipasnya Keadaan yang sejelasnya hamba tidak melihat sendiri Menurut laporan dari Liao Tai Jian katanya mereka sama sekali tidak menderita kerugian apapun Perlahan-lahan Foa Cheng Yan menengadah ke atas dan menghembuskan napas panjang Su Jan Di dalam pengawalan barang kali ini, boleh dikata kita sudah kehilangan muka Sama baik perusahaan Leong Wie Piao Kiok yang diperjuangkan selama puluhan tahun lamanya sudah menemui kehancuran di tangan kita Ia merandek sejenak, lalu sambungnya lagi, suruh mereka melakukan persiapan Sore ini juga kita akan segera berangkat, lebih baik cepat-cepat kita hantar barang kawalan ini sampai ke kota Kehong Setelah itu aku akan minta maaf dan mengundurkan diri dari jabatan di hadapan Cheong Piao Tau Jaya, kau tidak usah marah-marah hiburnya Oh Su Jan dengan suara yang sangat lirih Si Kong Chu Tukang Foya Foya Kegiok Lang merupakan seorang jago kenamaan yang telah menggemparkan seluruh dunia persilatan Sekalipun Cheong Piao Tau turun tangan sendiri mengawal barang-barang ini pun akan bernasib sama saja Ia mendehem perlahan dan memotong perkataannya sampai di situ Setelah termenung sebentar lalu sambungnya lagi Cuma saja, dengan kedatangan dari Kegiok Lang kali ini kita berhasil membuktikan hal-hal yang mencurigakan Jaya selama ini Urusan apa? Nona Liao itu bukan saja merupakan seorang pendekar yang memiliki kepandaya ilmu silat sangat tinggi Bahkan mempunyai kecerdasan yang lebih orang lain dan mempunyai banyak akal Seorang anak buah kita telah berhasil melihat Hoa Hoa Kong Chu memasuki kamar Nona Liao Tetapi sebentar kemudian sudah mengundurkan diri dari tempat sana bahkan turun tangan membebaskan jalan darah kami yang tertotok Anak buah kita itu apakah tidak salah melihat seru Hoa Cheng Yan setelah termenung sebentar? Tidak bakal salah melihat Di dalam halaman bersegi empat ini seluruhnya terdapat beberapa buah kamar Anak buah kita itu sedang menderita luka dan beristirahat di dalam kamar Tempat pembaringan tepat terletak berhadap-hadapan dengan jendela kamar seberang di mana didiami oleh Nona Liao Aku sudah menanyai dirinya dua-tiga kali, jawabannya adalah sama Cun Jie, coba kau panggil anak buah kita itu dan suruh datang ke kamarku, aku hendak tanyai dirinya Ujar Hoa Cheng Yan kemudian sambil menoleh ke arah Ipiau Bagaimana kalau saya saja yang membawanya ke tempat Jie Tanya Nyo Su Jan perlahan Foa Cheng Yan mengangguk perlahan Ia lantas kembali ke dalam kamarnya Mengambil handuk Basko Mair lantas mencuci muka Tidak selang lama kemudian Terlihatlah Nyo Su Jan dengan memayang seorang lelaki berjalan masuk ke dalam kamar Kau melihat dengan metuk kepala sendiri ke Gio Lang memasuki kamar Nona Liao Tanya Foa Cheng Yan kemudian sambil mengusap keringat butiran air di atas wajahnya Sedikit pun tidak salah sahut lelaku itu dengan amat hormatnya Sambil mengangguk hamba melihat dengan metuk kepala sendiri ke Gio Lang memasuki kamar tidur Nona Liao ketika itu Liao Hujin serta dayangnya pun ada di dalam kamar Akhirnya tanya si telapak besi bergelang emas lebih lanjut Setelah ke Gio Lang masuk ke dalam kamar itu beberapa saat lamanya Ia lantas mengundurkan diri kembali Bagaimana selanjutnya hamba lantas tidak tahu Ehem, kau boleh kembali ke dalam kamarmu untuk beristirahat Dengan sangat hormat lelaki itu menjura Kemudian sambil menoleh ke arah Nyo Su Jan katanya Hamba bisa berjalan sendiri Nyo Piao tahu tidak usah susah-susah membimbing diriku lagi Kalau begitu kau jalanlah perlahan-lahan bisik Nyo Su Jan Sambil membimbing ia hingga sampai di depan pintu kamar Setelah menutup pintu kamar Dengan suara yang amat lirih Kembali ujarnya kepada Foa Cheng Yan Walaupun jalan darah hamba kena tertotok Tetapi kesadaran serta pikiranku masih jernih Di dalam ingatanku kepergian ke Gio Lang Ke dalam kamar tersebut sangat cepat sekali Jika ia berhenti sebentar di dalam kamarnya nona liau Maka boleh dikata hanya sekejap mata Jika bergebrak maka tidak akan melebih 10 gebrakan Jikalau masing-masing pihak adalah jago-jago lihai Pertarungan sebanyak 10 jurus sudah cukup untuk menentukan siapa yang menang dan siapa kalah Ke Gio Lang setelah membebaskan jalan darah hamba yang tertotok Tanpa banyak cakap lagi Ia segera berlalu ujarnya O Su Jan lebih lanjut Hal ini menunjukkan kalau di dalam pertempurannya di dalam kamar Ia tak berhasil memperoleh posisi di atas angin Heei, hitung-hitung kita adalah manusia-manusia yang buta Ternyata tak seorang pun di antara kita yang berhasil mengetahui jika nona liau sebetulnya memiliki kepandayan silat yang amat tinggi Seseorang dalam mana tenaga dalamnya telah berhasil mencapai pada titik kesempurnaan yang tiada taranya Maka di atas raut mukanya kebalikan malah sama sekali tidak kelihatan jika ia memiliki kepandayan ilmu silat yang sangat tinggi Bagaimanapun juga, ujar foa cheng yang kemudian setelah termenung sejenak kali ini kita benar-benar Sudah jatuh ke cundang, biarlah sebentar lagi aku pergi bercakap-cakap dengan liau tai jien Ia sudah mempunyai seorang putri yang memiliki kepandayan silat yang sangat tinggi Sebetulnya tidak perlu menggunakan tenaga kita untuk melindungi keselamatannya lagi Jikalau bisa lepas tangan lebih baik kita selesaikan saja tugas kita sampai di sini Bila mana layui tai jien tidak suka mengabulkan? Terpaksa kita orang dengan keraskan kepala harus mengantar mereka sampai tiba ke kota Kehong Baik serunya o sujan mengangguk foa ya boleh pergi berunding dengan liau tai jien Kemungkinan sekali liau tai jien sendiri pun sama sekali tidak tahu bila putrinya memiliki kepandayan ilmu silat yang sangat lihai Baik, kau pergilah suruh mereka mempersiapkan kereta dan kuda Sedang aku akan pergi menemui liau tai jien Tidak peduli ia suka mengawalkan permintaan kita atau tidak Kita tetap harus melanjutkan perjalanan Nyo sujan mengia, ia lantas putar badan berlalu Sujan mendadak foa cheng yan menegur sambil mendaham perlahan teringat olahku beberapa patah kata yang diucapkan si hoa hoa kongcu kegeyok lang kepadaku Nyo sujan yang sudah berada di depan pintu setelah mendengar perkataan tersebut segera menghentikan langkahnya Perkataan apa tanyanya? Kata kegeyok lang, ia sudah memeriksa denyutan jantung dari nona liau, bahkan masih menghadiahkan pula sebutir pil kepadanya Nyo sujan kontas saja mengerutkan alisnya rapat-rapat Walaupun si hoa hoa kongcu kegeyok lang jadi orang licik dan cabul tetapi jarang sekali berbohong Beberapa patah perkataannya ini jelas bukan merupakan kata-kata yang bohong Jika perkataannya tidak bohong, maka di dalam persoalan ini kita harus melakukan suatu penyelidikan yang teliti Bukan saja harus mengadakan penyelidikan dengan teliti, bahkan semua perkataan kita yang pernah diucapkan harus dipikirkan kembali Sambungnya oh sujan dengan cepat Sambil mengelus jenggotnya foa cheng yang termenung berpikir keras Sujan, bagaimana pandanganmu tanyanya kemudian dengan suara yang sangat perlahan Jikalau perkataan dari kegeyok lang adalah kata-kata yang benar dan nyata Maka hal ini menunjukkan bila nona liau adalah seorang gadis yang tidak mengerti akan ilmu silat Jadi maksudmu si hoa hoa kong cu suka menaruh belas kasihan terhadap dirinya sehingga suka melepaslam dirinya, tanya foa cheng yang Hei, jikalau si kong cu tukang foya foya kegeyok lang betul-betul sudah mengucapkan perkataan tersebut Cai Hei percaya kalau dia sedang berbohong, di dalam peristiwa ini pasti sudah tersimpan suatu persoalan yang besar Selesai mendengar perkataan dari Nyo O Sujan ini, tampaklah si telapak besi bergelang emas termenung berpikir keras Ehem, di dalam persialan ini memang terdapat banyak hal yang patut dicurigai sahutnya Kemudian setelah lewat beberapa saat lamanya jika ditinjau dari keadaan kita pada saat ini Menurut pandanganku walaupun bertemu dengan Liao Taijian pun tidak ada gunanya, lebih baik kita berusaha untuk menemui Nona Liao sendiri Liao Taijian agaknya merupakan seorang yang berpandangan luas dan berpikiran tajam Jikalau Jieya mengungkap persoalan ini di hadapannya, aku pikir Liao Taijian tak akan menolak Kembali foa cheng yang termenung beberapa saat lamanya, terakhir ia mengangguk Tentang soal ini tiada halangannya, aku pergi bertanya di dalam menghadapi keadaan seperti ini Kita tidak boleh bertindak seperti orang buta menunggang kuda, menubruk senaknya dan sekenanya Jikalau pada saat ini kita dapat mengunjungi kamar Nona Liao untuk mengadakan pemeriksaan Kemungkinan sekalai kita orang dapat berhasil mendapatkan sesuatu tanda bisiknya Oh Sujan, AKH HAAA sedikit pun tidak salah teriak foa cheng yang sambil menepuk Tak hanya keras-keras apa yang berhasil dilihat oleh Hoa Hoa Kong Chu di dalam kamar Nona Liao Seharusnya kita pun dapat menemuinya Urusan tak boleh diulur-ulur lagi, jika mau pergi seharusnya saat ini juga jia ya pergi mencari Liao Taijian Foa cheng yang segera mengangguk Belum sempat ia bertindak keluar untuk mencari Liao Taijian tampaklah bekas pembesar negeri ini dengan langkah lebar sudah berjalan mendekat Ketika Liao Taijian melihat munculnya foa cheng yang di sana, mendadak sambil mempercepat langkah kakinya ia berjalan mendekat Serunya, foa hu cheng piaw tau Kapan kita akan berangkat? Maksud Taijian balik tanya foa cheng yang sambil tersenyum, ia tetap berusaha untuk menahan gejolak di dalam hatinya Menurut pendapat Chaihe, sudah tentu lebih cepat lebih baik Bagus sekali Bagus sekali Chaihe berharap bisa cepat-cepat tiba ke kota Kehong Cuma Cuma kenapa tanya Liao Taijian cepat? Bagaimana dengan sakit yang diderita nona Liao? Menurut perkataan istriku, penyakit dari siauli sudah jauh membaik Chaihe mempunyai suatu permintaan yang tidak senonoh Entah dapatkah Taijian mengawalkannya ujar foa cheng yang kemudian rada ragu-ragu Urusan apa? Chaihe ingin pergi melihat keadaan dari nona Liao, entah tindakanku ini leluasa atau tidak? Oh oh, soal ini Eh 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 ehm soal ini biarlah Chaihe pergi berunding dulu dengan hu jian Tidak perlu dirundingkan lagi potong foa cheng yang dengan cepat Maksud Chaihe, jikalau kita ingin pergi lebih baik sekarang juga kita berangkat Dan lebih baik keadaan di dalam kamar jangan sampau diubah Maksudmu seru Liao Taijian dengan alis yang dikerutkan Terus terang saja aku beritahukan kepada Liao Taijian bisik foa cheng yang Dan akhirnya sekalipun putri kesayanganmu tidak memiliki kepandayan ilmu silat Tetapi ia memiliki suatu daya kekuatan yang tak dapat diduga dan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap orang lain Sehingga hal ini membuat banyak jago-jago lihai bulim yang menaruh perasaan di jari terhadap dirinya Ah 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 Benar-benar sudah terjadi urusan semacam ini Peristiwa ini benar-benar dan sungguh-sungguh terjadi Cuma saja apakah alasannya kami belum berhasil memperolehnya Kata foa cheng yang dengan suara berat Cuma saja alasan-alasan ini telah berhasil diketahui orang lain Alasan apa tanya Liao Taijian agak melengak Jikalau Chaihe sudah tahu Saat ini tak berbakal aku tanyakan kembali di hadapan Liao Taijian Tampak Liao Taijian termenung sejenak Sejurus kemudian ia baru mengangguk dan sahutnya Bila mana foa cheng Piao Tai yakin bila Siauli memiliki suatu daya kekuatan yang luar biasa Sehingga dapat menundukkan orang lain Bahkan kekuatan tadi bisa Dirasakan sejak kita memasuki pintu kamar yang didiami Siauli untuk merawat sakit Chaiharla membawa foa cheng Piao Tai bersama-sama pergi menjenguk ke dalam kamar Siauli Lebih baik jangan dikabarkan dulu kepada Hu Jian Kita harus masuk ke dalam kamar putri kesayanganmu secara mendadak dan berada di luar dugaan siapapun juga Di dalam hati apakah foa hu cheng Piao Tau mempunyai pegangan yang kuat? Karena takut Liao Taijian berubah maksud di tengah jalan Buru-buru foa cheng YNA menyembung Chaihar percaya paling sedikit kita berhasil menemukan suatu titik terang Peraturan keluarga dari istriku selama ini sangat keras dan ketat Jikalau aku membawa kau pergi mengunjungi kamar Siauli dan sama sekali tidak berhasil menemukan titik terang Kemungkinan sekali aku bakal mendapat teguran pedas dari Hu Jian Kata Liao Taijian dengan nada berat Keadaan kita pada saat ini penuh diliputi oleh kegelapan Chaihai sangat berharap bisa menemukan suatu titik terang yang bisa membuat jelas seluruh persoalan ini Asalkan Taijian suka menerima sedikit makian saja hal ini sudah terhitung telah memberi suatu bantuan yang amat besar buat diriku Baik ujar Liao Taijian kemudian sambil mengangguk aku akan berjalan di depan Setelah masuk ke dalam dengan deheman sebagai tanda Asalkan foa hu cheng Piao Tau mendengar suara Dehemenku maka cepat-cepatlah menerjang masuk ke dalam kamar Foa cheng dan mengia mereka berdua segera melanjutkan perjalanan menuju ke arah depan Setelah tiba di depan pintu kamar Nona Liao Tanpa banyak berbicara dan mengetuk pintu lagi Liao Taijian segera mendorong pintu berjalan masuk ke dalam Tampaklah pada saat itu Nona Liao sedang berbareng dengan punggung menempel tembok Sedang Liao Hu Jian duduk di sisi pembaringan sedang bercakap-cakap dengan putrinya Si Dayang Chun Lan berdiri di sisi ruangan Mereka bertiga sewaktu melihat munculnya Liao Taijian secara mendadak Masing-masing memperlihatkan perubahan paras muka yang berbeda Tia Maafkan puterimu karena ada sakit di badan tak dapat bangun untuk memberi hormat ujar Nona Liao sambil mengangguk di atas pembaringannya Sebaliknya Chun Lan menjatuhkan diri berlutut Buddha menghunjuk hormat buat alo oya serunya Kau bangunlah, tidak usah banyak adat buru-buru cegah Liao Taijian sembelari ulapkan tangannya Chun Lan mengia dan mengundurkan diri ke pojokan ruangan Kini giliran Liao Hu Jian yang segera bangun berdiri sambil menegur ke arah suaminya dengan kata-kata tajam Putri kita sudah sedemikian besarnya, kau sebagai seorang ayah mengapa tidak mengetuk pintu terlebih dulu sebelum bertindak masuk? Aku sama sekali tidak menduga kalau pintu tersebut sama sekali tidak dikunci Dorong lantas terbuka Sembari berkata, Liao Taijian tiada hentinya mendehem Fo'a Cheng Yan yang berada di depan begitu mendengar suara mendehem dari Liao Taijian dengan langkah cepat segera menerjang masuk ke dalam kamar Gerakannya sangat cepat, begitu masuk ke dalam kamar sepasang matanya yang amat tajam Laksana sambaran kilat menyapu sekejap ke seluruh ruangan kamar Fo'a Hu Chong Piao Tau teriak Liao Hu Jian dengan keras Paras mukanya memperlihatkan perasaan amat gelusar selama perjalanan kami sudah cukup tersiksa dengan gangguan-gangguan penjahat Sekarang kau pun Hu Jie Kau tidak usah salahkan Fo'a Hu Chong Piao Tau lagi dengan cepat Liao Taijian memotong sambil goyangkan tangannya berulang kali Akulah yang mengajak dia datang kemari Apa yang diam away? Kau yang suruh dia datang? Sedikit pun tidak salah Tadi sewaktu rumah penginapan kita kedatangan penjahat, bukanlah dia pun sudah mengunjungi kamar ini Perlahan-lahan Liao Taijian tersenyum Penjahat boleh datang, sudah tentu Fo'a Hu Chong Piao Tau pun boleh datang pula, katanya Jika kaum penjahat ingin datang, hal ini merupakan peristiwa yang tidak bisa dicegah lagi, kata Liao Hu Jian Keheranan tetapi Fo'a Hu Chong Piao Tau adalah seorang Piao Su yang mengawal keselamatan KTA Apakah kau tidak punya care untuk mengalangi niatnya ini? Hehehe, nona kita sudah dewasa, bagaimana boleh diperlihatkan kepada orang lain dengan seanaknya? Chaiha paham akan ilmu pertabiban, buru-buru Fo'a Cheng Yan menyambung dengan cemas, kedatanganku sengaja hendak memeriksa penyakit yang diderita oleh nona Liao, aku mau lihat apakah nanti sore kita bisa berangkat atau tidak Sungguh-sungguhkah perkataanmu itu? Sidah tentu sungguh-sungguh Baiklah, kalau begitu cepatlah periksakan keadaan penyakit dari putriku Fo'a Cheng Yan mengaku dapat memeriksa dan mengobati penyakit, hal ini memang tidak salah, tetapi yang dimaksudkan penyakit olehnya di sini hanyalah terbatas luka-luka luar yang disebabkan bacokan pedang serta golok mengenai penyakit dalam kaum perempuan serta segala penyakit-penyakit yang sulit dan rumit, sama sekali tak dipahami olehnya Tetapi disebabkan Liao Hujian terus mendesak terpaksa dengan keraskan kepala Fo'a Cheng Yan mengakuinya Tidak disangka ternyata Liao Hujian meminta dia orang mendemonstrasikan kepandaian tersebut di hadapannya, terpaksa seng bebek naik ke atas pagar Katanya, walaupun Chai He memahami ilmu pertabiban, tetapi sangat jarang periksakan penyakit buat orang lain Bila mana Hujian paksakan diri agar Chai He perlihatkan Kejelekan juga, Chai He pun harus periksakan denyutan nadi dari Nona Liao Kiranya pada waktu itu hubungan antara lelaki dan perempuan sangat ketat sekali, mereka-mereka yang disebut gadis perawan serta Nona-nona dari kalangan bangsawan boleh dikata tidak pernah menerima tamu orang lelaki Sekalipun para tabib yang memeriksakan denyutan nadinya pun harus dipisahkan dengan horden bambu bahkan memeriksa denyutan nadi pun harus menggunakan seutas tali serabut yang amat halus Pada mulanya Foa Cheng Yan yang melihat penyakit Nona Liao sama sekali tidak berat di dalam anggapannya Liao Hujian tentu akan menolak tawarannya itu Siapa sangka ternyata peristiwa terjadi di luar dugaan, setelah termenung berpikir sejenak terdengar Liao Hujian berkata perlahan Peduli ilmu pertabibanmu bagus atau jelek, periksakan dirinya pun tidak ada salahnya, demi kesehatan dari siauli, terpaksa sekali ini kita melanggar peraturan yang berlaku Sinar matanya perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah Nona Liao, sambungnya kembali Bocah, kau keluarkanlah tanganmu agar Foa Hujong Piau tahu bisa periksa nadimu Ibu, putrimu sudah sembuh Aaaaaa diperiksa sebentar kan tidak mengapa Nona Liao tak dapat berbuat apa-apa lagi, terpaksa ia mengeluarkan tangan kanannya Chun Lan segera membawa datang sebuah bantal yang diletakkan di bawah pergelangan tangan Nona Liao sekalian mengambil sebuah kursi yang segera diletakkan di dekat pembaringan Foa Cheng Lan mendehem perlahan, ia duduk di atas kursi dekat pembaringan kemudian mengeluarkan jari tengah serta jari telunjuk tangan kanannya untuk ditekankan ke atas urat nadi pergelangan tangan kanan Nona Liao Dia adalah seorang ahli di dalam menotok jalan darah, sudah tentu mengetahui pula letak-letak jalan darah serta urat nadi Ketika jari tangannya menekan di atas urat nadi Nona Liao, kontan saja ia merasa bahwa denyutan jantungnya amat keras dan bertenaga, sama sekali tidak menunjukkan gejala sakit Hal ini membuat alisnya segera saja dikerutkan rapat-rapat Foa Huchong Piao tahu, bagaimana dengan penyakit siawuli tanya Liao Hujian dengan nada berat Mendadak Foa Cheng Lan dengan melototkan sepasang matanya bulat-bulat, serem tetan sinar matu yang amat dingin dengan cepat menyapu sekejap ke arah wajah Liao Taijian suami istri Sungguh aneh sekali serunya tak terasa Apanya yang aneh tanya Liao Taijian kehranan, sewaktu melihat paras muka Foa Cheng Lan Berubah jadi sangat serius, ia sendiri pun ikut merasa tegang Menurut keadaan dari kekuatan denyutan nadi Nona Liao, ia tidak mirip dengan seorang yang sedang menderita sakit Dari denyutan jantung siawuli kau tidak berhasil menemukan tanda sedang menderita sakit Jadi maksudmu sakitnya siawuli kali ini adalah sengaja pura-pura diperlihatkan Sambung Liao Hujian dingin Caihai sama sekali tidak bermaksud begitu Selama ini badan siawuli lemah dan selalu banyak penyakit Yang memeriksa penyakitnya pun bukan cuma satu dua kali saja Tetapi selama ini tak pernah aku dengar kalau di antara para tabib-tabib itu ada yang mengatakan siawuli sedang berpura-pura sakit Foa Cheng Lan ada perkataan sukar diucapkan Sejak masuk ke dalam ruangan hingga saat ini ia belum berhasil juga menemukan sesuatu tanda-tanda yang memberikan titik terang Di dalam hati ia sangat berharap dapat tinggal lebih lama lagi di sana sekalian melakukan pemeriksaan lebih teliti lagi di sekeliling ruangan Dikarenakan dua sebab yang bergabung menjadi satu Ia lantas mendongak memandang sekejap ke arah Liao Taijian Taijian adalah seorang sastrawan yang kenyang membaca kitab-kitab syair serta filsafat Entah bagaimana dengan ilmu pertabiban apakah Taijian pun sedikit tahu tanyanya Hmm, tahu sedikit-sedikit saja Kalau begitu coba periksalah denyutan nadi dari putri kesayanganmu Liao Taijian kerutkan dahinya Ia siap hendak berbicara tetapi segera dibatalkan kembali Tanpa banyak cakap lagi ia pun mengeluarkan jari tengah serta jari telunjuk tangan kanannya untuk ditempelkan ke atas urat nadi pergelangan tangan kanan Nona Liao Terasalah olehnya denyutan jantung Nona Liao amat kuat dan bertenaga Tak terasa lagi ia pun rada melengak dibuatnya Liao Hujian yang melihat paras muka Liao Taijian memperlihatkan rasa keheranan hatinya jadi terasa amat cemas Bagaimana? Denyutan jantung Wanjie memang rada mengherankan Bagaimana? Denyutan jantungnya kuat lagi bertenaga Sama sekali tidak mirip dengan seorang yang sedang menderita sakit Apa yang sudah terjadi tanya Liao Hujian Dan kebingungan selama beberapa tahun ini Bagaimana dengan kesehatan Wanjie Bukankah kau mengetahui sendiri? Oleh sebab itulah Heikoan Saya baru merasa keheranan dan tidak paham apa-apa sebetulnya yang telah terjadi Ata'ah tiba-tiba Liao Hujian menjerit tertahan Apa mungkin kejadian ini ada sangkut pautnya dengan obat pemberian orang itu? Dari mulut si Hoa Hoa Kongcu atau si Kongcu tukang foya-foya kegeyok langsi telapak besi bergelang emas Foa Cheng Yan sudah mendengar kisah tentang si Kongcu yang menghadiahkan sebuti robat kepada nona Liao Kendati begitu di luaran sengaja ia perlihatkan sikapnya sedang kaget Siapa yang sudah menghadiahkan obat kepada nona Liao? Liao Hujian yang terlanjur berbicara saat ini tidak dapat menarik kembali kata-katanya Terpaksa dengan keraskan kepala sahutnya Seorang pemuda agaknya Syu Chai yang pandai bersyair Ia memandang sekejap ke arah Foa Cheng Yan Mendadak dengan berubah bahan pembicaraan sambungnya lebih lanjut Jikalau dibicarakan Sekali lagi aku harus salahkan kalian orang-orang dari perusahaan Liao Hujian Terang-terangan kalian sudah tahu bila Syau Li merawat sakit di sini Mengapa kamu semua sudah membiarkan orang-orang asing memasuki halaman rumah ini Sehingga mereka bisa datang berkunjung ke dalam kamar Soal ini sudah tentu Chai He akan menegur atas keteledoran mereka Tetapi nona Liao sudah menelan obat apa? Orang itu dengan langkah lebar dan kaya seorang perlente bertindak masuk ke dalam kamar Pada waktu itu aku serta Chun Lan pun ada di sini ujar Liao Hujian perlahan Ia melirik sekejap ke arah Chun Lan Kemudian sambungnya kembali Urusan selanjutnya Coba kau ceritakanlah Nona, aku berharap kau dapat mengisahkan seluruh kejadian ini Chai He harap dari kisahmu menemui titik terang ujar Foa Cheng Yan Kemudian sambil mengalihkan sinar matanya ke atas tubuh Chun Lan Perlahan-lahan dayang itu mengangguk Orang itu sangat tampan ujarnya Kemudian, tetapi sikapnya galak dan ganas Sewaktu Hujian menghadangi perjalanannya sambil membentak Ternyata ia sudah mendorong Hujian sehingga hampir-hampir saja terhuyung jatuh Entah bagaimana mendadak sikap serta tindak tanduknya berubah Ia sudah periksakan denyutan nadi Nona Bahkan menghadiahkan pula sebutir pil untuk Nona Setelah itu ia baru berlalu Bagaimana warna pil tersebut? Putih, besarnya seperti kacang kedelai Foa Cheng Yan segera mengalihkan sinar matanya ke arah Nona Liao Terlihatlah gadis tersebut dengan perasaan amat malu dan jengah Memejamkan matanya rapat-rapat Mulutnya bungkam dan paras mukanya berubah jadi merah padam Ahm, kalau begitu pil tersebut memang ada sangkut paut yang sangat erat Katanya kemudian Saat itulah Liao Tai Yan kembali mendehem perlahan Foa Hujong Piao tahu serunya Bagaimana kalau nanti sore kita berangkat? Walaupun ucapan tersebut diutarakan dengan halus Tetapi nadanya jelas sedang mengusir tamu Foa Cheng Yan lantas bangun berdiri Kalau memang penyakit dari Nona Liao telah sembuh Memang seharusnya kita berangkat Baiklah, biar Chai Hai pergi mengadakan persiapan terlebih dulu Selesai berbicara lantas menjura dan mengundurkan diri dari dalam kamar Foa Elo Ong Hiong Kau sudah berhasil menemui suatu titik terang Tanya Liao Tai Yan dengan suara setengah berbisik sambil mengejar si orang tua itu Soal ini kita bicarakan nanti saja Terburu-buru ia melanjutkan langkahnya kembali ke dalam kamarnya sendiri Ketika itu Nyo Ong Hiong Ketik pun yang berhasil aku temui Cuma saja Cuma saja bagaimana? Aku telah memeriksa denyutan jantung Nona Liao Agaknya dia sama sekali tidak menderita sakit Jikalau Nona Liao benar-benar adalah seorang jago lihai yang memiliki kepandaian silat sangat tinggi Bahkan berhasil pula mengundurkan si Hoa Hoa Kongcu atau Kongcu tukang foya-foya ke Giyoklang Maka kesempurnaannya ilmu silatnya pasti telah mencapai pada puncaknya Menurut apa yang hamba pernah dengar Bila mana kepandaian ilmu silat seseorang berhasil dilatih hingga mencapai pada titik puncaknya Bukan saja ia bisa mempertahankan paras mukanya seperti orang-orang biasa Bahkan dapat pula menguasai pernapasan serta denyutan jantungnya sendiri Jikalau Nona Liao betul-betul memiliki kepandaian ilmu silat yang sangat tinggi dan tidak mengharapkan agar kita bisa tahu Dapat saja ia mengerahkan tenaganya untuk memperlemah denyutan jantung Perkataanmu memang sangat cengli kata Hoa Cheng Yan setelah termenung beberapa saat lamanya Tetapi jikalau dia bukan seorang jago lihai yang memiliki kepandaian sangat tinggi Bagaimana mungkin seorang gadis yang lemah dapat mengundurkan lemtia samsah beserta si Kongcu tukang foya-foya ke Giyoklang? Kecuali Nona Liao sendiri, apakah Jiea telah memperhatikan pula keadaan di tempat-tempat lain? Tanya Nyo Su Jan lebih lanjut Aku sudah melakukan penyelidikan dengan sangat teliti Dan benar-benar tidak berhasil menemukan sesuatu hal yang patut dicurigai Menghadapi perubahan yang terjadi di hadapan kita pada saat ini Aku rasa sebetulnya buat kita tak ada yang penting untuk melakukan penyelidikan pada soal ini Hingga jelas, Nyo Su Jan mendaham perlahan jarak dari sini ke kota Kehang sudah tak begitu jauh lagi Lebih baik kita cepat-cepat hantar mereka ke kota Kehang HMM, kemudian kembali ke markas untuk memberi laporan entah bagaimana kalau menurut pendapat Jiea Perlahan-lahan Fo A Cheng Yan mengangguk kemudian menghala napas panjang Angin taufan ombak dasyiat, di dalam pedang di bawah golok Mati hidup di tengah keadaan bahaya Aku sudah merasakan semua dan selama ini belum pernah membuat aku susah Tetapi kali ini hanya disebabkan seorang nona liau yang lemah lembut Ternyata sudah cukup membuat aku kebuakan dan kebingungan setengah mati Katanya perlahan Jiea kembali Nyo Su Jan mendaham perlahan Persoalan di dalam dunia kangung terlalu kacau dan rumit Peduli seorang manusia yang memiliki kecerdasan sebagaimana tingginya pun Jangan harap bisa memahami seluruh persoalan yang ada Peduli nona liau benar-benar jago lihai yang memiliki kepandaian silap tinggi atau bukan Yang jelas, dia memiliki care untuk memundurkan musuh-musuh tangguh Bahkan semua jago yang berhasil dia pukul mundur adalah iblis-iblis bulim yang ganas Kini dia tidak memperkenankan kita orang untuk tahu persoalannya Sudah tentu ia pun mempunyai kesusahannya sendiri Jikalau kita ngotot melakukan pemeriksaan terus terhadap persoalan ini Kemungkinan sekali malah akan mendatangkan perasaan tidak puas di dalam hatinya Jadi maksudmu kita tidak usah mengadakan penyelidikan lagi tentang peristiwa ini Tanya Foa Cheng Yan kemudian setelah termenung sejenak Benar, menurut perasaan hamba, tiada berguna bagi kita untuk mengadakan penyelidikan tentang soal ini Perjalanan kita hingga tiba di kota Kehang masih cukup panjang Selama di dalam perjalanan kita ini apakah kau merasa tentu aman? Persoalan ini boleh dianggap sebagai suatu pekerjaan untung-untungan Hanya tidak berani terlalu memastikan, cuma saja Cuma apa? Nona Liao berhasil memundurkan Lam Tia Sem Sah beserta si Kong Cu Tukang Foya Foya ke Geoklang Mungkin sekali orang lain pun tak bakal berani melaksanakan niatnya kembali Baik ujar Foa Cheng Yan kemudian kita kerjakan demikian saja Persoalan Nona Liao untuk sementara kita kesampingkan dulu Coba kalian perintah seluruh anak buah kita untuk siap-siap, kita segera berangkat Nyo Sujan lantas mengia, putar badan dan berlalu Sujan Coba kau periksa sebentar sambung Foa Cheng Yan lebih lanjut Bila mereka-mereka yang menderita luka terlalu berat Selama di dalam perjalanan hanya mendatangkan kerepotan saja Lebih baik kita tinggalkan saja mereka di sini untuk beristirahat Nanti sewaktu pulang baru sekalian kita bawa mereka kembali ke rumah Hamba pun punya maksud begitu Sahutnya O.S. Ujan sambil tertawa Ia segera putar badan dan kembali melanjutkan perjalanannya menuju keluar Para anak buah perusahaan Leong Wie Piao Kyo kebanyakan merupakan jago-jago yang sudah terlatih Setelah menerima perintah dari Nyo Sujan mereka segera menghelakuda mempersiapkan kereta Hanya di dalam sekejap mati semua kereta telah dipersiapkan rapi-rapi Ketika itu hujan salju telah berhenti, tetapi langit masih tertutup oleh awan yang sangat tebal Angin barat daya bertiup amat kencang membawa hawa dingin yang serasa menusuah hingga ke dalam tulang sum-sum Ligiyok Leong serta Tioto Ahau dengan masing-masing menunggang seekor kuda jempolan berjalan di paling depan membuka jalan Sedangnya O.S. Ujan beserta Foa Cheng Yan duduk di dalam kereta kuning yang ada di depan Kecuali lima orang kusir yang menghelak kereta, kini cuma tersisa dua orang pembantu saja yang masih bisa melanjutkan perjalanan Ihcun beserta kedua orang anak tersebut dengan menunggang kuda berjalan di paling belakang Setelah beristirahat selama satu malam dan setengah harian penuh, kekuatan kuda-kuda tunggangan mereka pun telah pulih kembali Kendati udara terasa sangat dingin, angin bertiup amat kencang tetapi mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan amat cepat Dengan kaki kuda melemparkan gumpalan salju ke tengah udara, membentuk asap putih yang menyilaukan mata Rombongan kereta dengan mengambil jalan besar kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah selatan Liao Tai Jien serta kacung bukunya berada di kereta kedua Sedang Liao Hu Jien disebabkan hendak menjaga putrinya bersama-sama dengan Chun Lan serta Nona Liao ada di kereta nomor tiga Foa Cheng Yan yang di dalam hati sudah tiada maksud untuk melakukan penyelidikan terhadap Nona Liao yang penuh diliputu kemistriusan serta berbadan lemah banyak penyakit itu Saat ini hanya berharap bisa cepat-cepat menghantar keluarga Liao tiba di kota Kehang kemudian baru mengambil keputusan kembali Oleh karena itu sejak semula ia sudah memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk melakukan perjalanan cepat Ketika mereka meninggalkan kota Sisian Jan hari sudah sore menanti cuaca mulai gelap mereka telah melakukan perjalanan sejauh 40 li Di tengah udara dingin, semua kuda-kuda itu sudah mulai berkeringat karena perjalanan cepat ini Udara semakin lama semakin menggelap, jalanan yang dilalui pun kelihatan mulai samar-samar sehingga sukar dibedakan Tetapoi tempat penginapan masih belum juga ditemukan Ligiyok Liyong yang berada di depan segera melarikan kudanya mendekati kereta Paman Giyesok serunya kita sudah lewatkan tempat-tempat penginapan Kini hari semakin lama semakin jadi gelap, salju pun mulai mencair Kuda-kuda telah pada lelah dan hawa malam sangat dingin Sekalipun hendak melanjutkan perjalanan malam ada seharusnya mencari suatu tempat dulu untuk memberi makan kuda-kuda ini Foa Cheng Yan yang mendapat laporan tersebut lantas menyingkap horden melongo ke depan Setelah menyapu sekejap ke seluruh penjuru, ujarnya kemudian Giyok Liyong Coba kau lihat di sebelah timur laut sana ada segulung bayangan hitam Betulkan bayangan itu merupakan bayangan rumah Dengan cepat Ligiyok Liyong mengalihkan sinar matanya ke arah yang ditujukan tetapi sebentar kemudian ia sudah menjawab Kekuatan Maktus Yau Ti tidak becus, aku tidak berhasil melihat jelas Ketika itulah Nyo O Su Jan sudah melongo keluar, sambungnya Jika pemberitaan si pencuri sakti Shisen tidak menipu kita Maka kecuali si Kong Cu Tukang Foya-Foya ke Giyok Lang Masih banyak sekali orang-orang yang menaruh minat terhadap barang-barang kawalan kita kali ini Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Aku rasa lebih baik kita jangan menginap di rumah penginapan Melakukan perjalanan tanpa mengikuti waktu yang ditetapkan Kemungkinan sekali malah memberikan suatu pukulan bagi mereka sehingga jadi kelabahkan Ia merandek sejenak setelah meloncat keluar dari dalam kereta sambungnya kembali Secara diam-diam aku sudah menyuruh orang persiapkan rumput untuk bahan makanan kuda-kuda kita Asalkan dapat mencari suatu tempat yang terlindung dari tiupan angin serta curahan hujan salju Hal ini sudah cukup Kalau begitu, biar Cai Hai pergi periksa sebentar Berkata Ligiyok Lyong dengan cepat Terima kasih telah menonton!